9 Star Hegemon Body Arts Season 117 Bab 1161, Tanpa Dalipun Long Chen berdiri di depan medan perang, terus-menerus mengumpulkan mayat iblis laut. Dia juga mengontrol ritme pertempuran. Begitu orang-orang mulai menganggapnya melelahkan, dia akan melancarkan serangan dahsyat. Cahaya berwarna pelangi melintas di medan perang. Ada begitu banyak iblis laut sehingga cloud juga semakin kenyang. Sekarang ia sedang memetik mangsanya. Ia memilih setan laut lapis baja untuk dimakan. Menurut Mengki, iblis laut lapis baja ini memiliki lebih banyak energi, dan terasa lebih enak di cloud. Sebelumnya, ia memakan segalanya karena tidak ada yang bisa dimakan. Sekarang ada gelombang literal iblis laut, dan ia sedang memilih setan laut lapis baja. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan auranya tumbuh lebih menakutkan. Itu sudah mencapai peringkat ke-8 akhir. Tapi hanya di peringkat ke-8, auranya menyebabkan Magical Beast peringkat ke-9 Mengki merasakan teror. Mereka tidak berani mendekatinya. Cloud memiliki warisan misteriusnya sendiri, dan memiliki cara sendiri untuk memulihkan kekurangan bawaannya. Selain itu, pertumbuhannya sangat stabil. Tidak ada tanda-tanda fondasi yang goyah sama sekali. Sekarang, Mengki bahkan tidak perlu menjaga cloud. Dia mengizinkannya untuk melahap hal-hal yang diinginkannya. Bakat bawaan cloud yang paling menakutkan adalah perutnya yang tanpa dasar. Itu seperti dunianya sendiri. Itu bisa digunakan untuk menyimpan sesuatu, dan juga bisa digunakan untuk membunuh. Tidak peduli seberapa kuat iblis laut peringkat 9, begitu dia berada di perutnya, mereka akan berubah menjadi bit. Ini adalah teror spesies purba. Di sisi lain, Wilde berbeda dengan cloud. Dia tidak pilih-pilih tentang makanannya dan makan apapun yang ada di depannya. Selain itu, dia kebal terhadap racun. Dia bahkan tidak menolak iblis laut yang mengeluarkan asap beracun yang kuat. Wilde memiliki ratusan cincin penyimpanan puncak, dan masing-masing memiliki jarak 300 mil. Namun, mayoritas dari mereka terisi meskipun Wilde makan dengan gila-gilaan saat bertarung. Melihat Wilde dengan santai melemparkan iblis laut ke dalam mulutnya menyebabkan mata para murid hampir keluar. Siapa iblis laut itu? Apakah tidak ada orang normal di Dragon Blood Legion? Longchen sibuk mengumpulkan mayat iblis laut. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dia bahkan tidak bisa mengikutinya. Pertempuran itu sangat intens. Legion darah naga masih baik-baik saja, tetapi korban mulai bermunculan di tempat lain. Dragon Blood Legion, tahan garisnya. Faksi lain perlahan mundur dan mengecilkan garis pertahananmu. Memerintahkan Longchen. Meskipun dia merasa seperti di awalnya telah melebih-lebihkan skala gelombang pasang binatang, dia tidak mengira itu akan menakutkan. Setelah melepaskan Starfall tiga kali berturut-turut, dia tidak lagi berani melanjutkan. Starfall sangat kuat, tetapi dia harus mempertahankan energinya untuk menangani hal-hal yang tidak terduga. Ini adalah kebiasaan Longchen. Tidak peduli jam berapa sekarang, dia menyimpan barang-barang untuk hal-hal yang tidak terduga. Kalau tidak, dia sudah lama meninggal. Semua orang terus mundur. Mereka telah mundur menjadi hanya 300 mil di depan kota Suantian, dan garis pertahanan semula 2 juta mil telah menyusut menjadi hanya kurang dari 10 ribu mil. Murid-murid Suantian Dao Sekte semakin terkonsentrasi, memperkuat pertahanan mereka. Tapi Iblis Laut juga meluap. Longchen memerintahkan Wilde, Gu Yang, Yue Zifeng, Song Mingyuan, Li Qi, Tang Wan Er, dan yang lainnya untuk meninggalkan garis pertahanan dan menyerang ke tengah-tengah pasukan Iblis Laut. Semua peralatan rumah Meng Ki telah dipanggil dan telah membentuk pasukan besar bersama serangga Wang Shen. Dia harus mengendalikan Magical Beast dan tidak bisa keluar seperti yang lain. Longchen memimpin elit Dragon Blood Legion ke depan. Mereka membentuk baris pertama, sedangkan Hua Xiu, Su Mo, Mu King Suan, Gao Xian Yang, Hu Gui San, Fan Song, dan pakar top lainnya membentuk baris kedua. Setelah melewati dua penghalang mereka, jumlah Iblis Laut yang mencapai murid-murid lainnya turun lebih dari setengah. Tekanan segera meredah. Longchen melepaskan gambar pedang besar dengan Blood Drinker, membunuh Iblis Laut secara massal. Darah memenuhi udara. Dia juga memanggil Lei Long dan Huo Long. Mereka membantunya memusnahkan pasukan Iblis Laut. Saat ini, ada terlalu banyak Iblis Laut. Neidans berserakan di tanah, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk mengumpulkan mereka. Ketika mayat-mayat itu menumpuk di pegunungan dan membatasi pandangan mereka, dia akan membersihkan Medan Perang dengan cepat sebelum melanjutkan pembunuhan. Darah menutupi tanah saat pertempuran berlanjut. Setelah bertarung sepanjang hari dan malam, mereka terkejut menemukan bahwa pasukan Iblis Laut masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ekspresi Long Chen tenggelam, dia salah perhitungan. Kali ini, skala gelombang buas telah melampaui semua pendahulunya dalam sejarah yang tercatat. Selain itu, karena serangan menyelinap dari Heaven Suppressing Magic Sekte, mereka tidak berani pergi berburu. Itulah mengapa mereka tidak bisa memprediksi kekuatan gelombang pasang surut. Jika mereka terus-menerus berburu setan laut selama waktu ini, tekanan selama gelombang binatang buas akan jauh lebih sedikit. Sekarang mereka mengalami serangan tak berujung dari pasukan Iblis Laut. Saat Long Chen dengan gila membunuh, ekspresi senang tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berteriak, Saudaraku, gelombang binatang akan segera berakhir. Gelombang Marsial Heaven Siring mulai mundur. Petik 2. Long Chen melihat bahwa permukaan air mulai turun. Itu pertanda gelombang pasang akan mulai melemah. Ini adalah berita terbaik bagi murid-murid Suantian Dao Sekte yang kelelahan dan terluka di sekujur tubuh. Pertempuran besar ini telah melelahkan secara fisik dan mental. Lebih jauh lagi, melihat sesekali murid di samping mereka jatuh menyebabkan tekanan mental semakin meningkat. Mendengar Long Chen, moral mereka melonjak dan mereka menjadi segar kembali. Satu-satunya vaksi yang masih lengkap adalah Dragon Blood Legion. Itu karena mereka memiliki sekelompok tabib yang menakutkan. 50 peringkat 6 penyembuh surgawi terus mengawasi Legion Darah Naga. Begitu seseorang terluka, mereka akan segera menggunakan art penyembuhan jarak jauh pada mereka. Selain itu, mereka memiliki seni pemulihan skala besar yang aktif hampir sepanjang waktu. The Dragon Blood Legion telah habis-habisan membunuh selama ini, dan sementara yang lain kelelahan, mereka masih penuh kekuatan. Kekuatan tempur mereka tetap pada kondisi puncaknya. Hahaha, hidup sekali. Tapi kegembiraanmu terlalu dini. Ketika gelombang binatang berakhir, begitu juga hidup Anda. Tiba-tiba, cibiran terdengar di medan perang. Sekelompok orang muncul di pusat kota Suantian, di belakang garis pertahanan mereka. Ada lebih dari seratus ribu dari mereka menghalangi jalan mundur Suantian Dao Sekte. Yang di depan adalah Han Zenyu dari Sekte Sihir Penekan Surga dan Ahli Bertanduk. Selain keduanya, ada setengah manusia setengah burung lainnya. Dia juga seorang ahli ras kuno. Dia memiliki sepasang sayap dan paru burung. Long Chen, di Eastern Wastelen, apakah kamu pernah berpikir hari seperti itu akan datang untukmu ketika kamu membantai ahli ras kuno saya? Ejek bibrida setengah manusia setengah burung. Matanya yang seperti elang memelototi Long Chen. Semuanya? Jangan panik. Terus berjuang. Aku akan menanganinya. Sama seperti kedatangan mereka menyebabkan Suantian Dao Sekte menjadi panik. Long Chen menenangkan mereka. Legiun darah naga masih mengerahkan seluruh kemampuannya, menghalangi sebagian besar iblis laut. Sekarang murid lainnya pulih dan fokus pada pertempuran sekali lagi. Bahkan di tengah keputus asaan, kehadiran Long Chen menghibur mereka. Di sebagian besar hati mereka, dia seperti dewa, lebih dapat dipercaya daripada siapapun. Ras kuno, tampaknya setelah bekas lukas sembuh, Anda akan melupakan pelajaran Anda. Tidak peduli berapa kali aku memukulmu, kamu tidak pernah berhenti datang untuk memprovokasiku. Long Chen menoleh ke manusia burung dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dengan punggung menghadap, orang-orang itu tidak melihat tangan Long Chen membentuk gerakan yang aneh. Di tengah pertarungan, Guoran langsung mengerti apa yang dia katakan. Dia diam-diam mengeluarkan tablet Giyok dan mengaktifkan tanda di atasnya. Gelombang energi diam-diam masuk jauh ke dalam tanah. Long Chen, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Tidak hanya Anda akan mati, tetapi sisanya akan mengikuti Anda juga. Jangan berjuang dan biarkan iblis laut memakan Anda. Mengapa repot-repot menderita melalui rasa sakit? Ejek Han Zenyu. Han Zenyu, apakah kamu tidak takut Dao Sekte akan membalas dendam padamu jika kamu menyerang kami secara terbuka? Long Chen menyipitkan matanya. Ini adalah poin yang paling dia curigai. Dia tidak tahu apa yang diandalkan oleh Sekte Sihir Penekan Surga untuk menyerang Sekte Suantian Dao secara terbuka. Balas dendam. Lelucon apa? Kita harus menjadi orang yang membalas dendam pada Sekte Suantian Dao Anda. Sekte Suantian Dao mengkhianati kepercayaan kami. Kami menandatangani kontrak untuk pelatihan bersama, tetapi selama pelatihan, pihak Anda dengan kejam membantai murid-murid Sekte Sihir Penekan Surga saya. Buktinya ada di sini, jadi apakah Anda masih ingin berdebat? Han Zenyu tersenyum dan mengeluarkan giyok fotografi. Ini merekam adegan Gao Sianyang dan Han Zenyu menandatangani kontrak. Tapi isinya tidak jelas. Long Chen, Gao Sianyang dan Hugui San tiba-tiba menghilang. Tepat pada saat ini, Long Chen menerima pesan dari Fansong. Long Chen menyipitkan matanya. Ini tidak normal. Bagaimana Gao Sianyang bisa berkolusi dengan Han Zenyu sejak awal? Ah, jadi memang begitu. Setelah gagal dalam serangan diam-diam dan mengalami kerugian besar, Anda memutuskan untuk menebusnya dengan pergi ke Gao Sianyang. Anda hanya menandatangani kontrak ini setelah serangan diam-diam Anda gagal. Long Chen tiba-tiba tertawa. Fansong mengatakan bahwa Gao Sianyang telah menghilang sebelum kembali. Dia pasti sudah menandatangani hal ini saat itu. Gao Sianyang dapat dihitung sebagai salah satu perwakilan terdepan dari misi kali ini. Jika dia menandatangani kontrak untuk pertukaran petunjuk yang bersahabat, dan tanggalnya terdaftar seperti sebelum serangan diam-diam itu terjadi, Sekte Sihir Penekan Surga akan memiliki alasan untuk menyerang murid-murid Suantian Dao Sekte. Long Chen, berdali tidak ada artinya sekarang. Anda dan Gao Sianyang dengan keji membunuh puluhan ribu elit Sekte Sihir Penekan Surga saya. Bahkan jika kami membunuh kalian semua hari ini, kami masih berdiri di sisi akal. Selain itu, jangan berpikir bahwa ada orang yang akan datang dan menyelamatkan Anda. Raja tidak bisa memasuki tempat ini, atau jika mereka melanggar aturan aliansi surga bela diri, mereka dan kalian semua akan terbunuh. Saya sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi putus asa dan teror Anda, hahaha. Han Zanyu tertawa. Maaf, saya tidak pernah merasa ngeri atau putus asa, jadi Anda tidak akan bisa melihatnya. Namun, saya akan segera dapat melihat adegan Anda berlari seperti anjing lagi. Guoran, apa yang masih kamu tunggu? Kirimkan hadiah kepada tamu kami. Ejek Longchen. Bab 1162. Ledakan mengguncang daratan saat semua kota Suantian meledak. Fragmen dan debu yang tak terhitung jumlahnya melahap tempat Han Zanyu dan yang lainnya pernah berada. B.A.S.T.A.R.D.S. Han Zanyu, ahli bertanduk, dan manusia burung itu meraung pada saat bersamaan. Serangan mendadak ini datang tanpa peringatan apapun. Meskipun mereka telah bergerak untuk melindungi sesama murid mereka, ledakan itu akhirnya membunuh lebih dari setengah dari mereka. Pada akhirnya, kurang dari 50 ribu murid mereka yang tersisa. Dan ini terjadi setelah Han Zanyu menyebarkan energi logamnya kepada sebanyak mungkin murid di sekitarnya. Baju besi logam itu adalah satu-satunya alasan mereka selamat. Namun, para murid yang selamat dikirim terbang oleh ledakan itu. Tidak diketahui kemana mereka pergi. Bagaimanapun, sosok emas melintas di udara dalam sekejap seperti kembang api yang indah. Tapi kekuatan kembang api ini benar-benar menakutkan. Lebih dari 80 ribu ahli Foundation Forging menghilang tanpa jejak. Han Zanyu, pria bertanduk, dan manusia burung semuanya marah, niat membunuh meledak keluar dari diri mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada mekanisme mengerikan yang dipasang di bawah kota Suantian. Sebenarnya, mekanisme ini bukan untuk mereka. Untuk amannya, Long Chen telah menetapkannya sebagai jebakan terakhir jika mereka tidak bisa mengalahkan pasukan iblis laut. Itu hanya satu kartu truf tambahan untuk hal-hal yang tidak terduga. Han Zanyu dan yang lainnya cukup beruntung. Mereka berhenti tepat di atas bom. Itu membuat Long Chen merasa seperti mereka ingin diledakkan. Jika dia tidak menuruti mereka, itu akan mengecewakan sikap percaya diri mereka. Kalian semua bisa mati. Ketiganya meraum dan memanggil manifestasi dao surgawi mereka. Mereka semua peringkat tujuh celestial, dan aura mereka menyebabkan angin dan awan berubah warna. Kamu bisa mati sebagai gantinya. Guoran, tidak perlu menahan diri. Ledakan semuanya. Long Chen tersenyum dan menembak mereka bertiga. Dengan perintah Long Chen, Guoran mengaktifkan semua rune yang tersisa di piring giok. Tanah meledak. Ini adalah ladang ranjau yang dibuat Guoran. Ketika dia pertama kali membuat bom, dia menemukan bahwa dia membuatnya terlalu kuat. Mereka jauh lebih menakutkan daripada anak panahnya yang meledak. Selain yang dia pasang di bawah kota Suantian, ada beberapa yang tersisa dan dia akhirnya memasangnya di sekitar medan perang. Masing-masing dari mereka membutuhkan fluktuasi spiritual spesifik Guoran untuk diaktifkan, atau bahkan jika Anda memisahkannya, mereka tidak akan meledak. Tentu saja, itulah mengapa Long Chen berani menempatkan mereka di sana. Bom tersebut diledakkan satu per satu. Masing-masing dari mereka meledakkan sekelompok setan laut. Ratusan dari mereka meledak pada saat bersamaan, langsung membersihkan semua iblis laut di medan perang. Guoran tiba-tiba meraih Song Mingyuan dan memberinya beberapa arah, menyuruhnya mengedarkan energi bumi dari kejauhan untuk mengeluarkan bom yang tersisa. Kemudian Wilde akan melemparkannya ke antara iblis laut yang masih datang, sementara Guoran meledakkannya satu per satu. Saat ini, ekspresi semua orang berwarna hijau. Bom demi bom ditarik keluar dari bawah kaki mereka. Memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika mereka meledak di bawah mereka membuat mereka menggigil. Setelah melihat kekuatan mereka, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja meledak, mereka akan tamat. Dengan bantuan bom Guoran, jumlah iblis laut menurun tajam. Tepat pada saat ini, sosok emas yang telah terlempar sekarang kembali menyerang. Mengki, Tang Wan Er, Wilde, Gu Yang, Yue Zifeng, Hua Xiu, dan yang lainnya menyerahkan iblis laut kepada murid-murid lainnya. Mereka pergi untuk menyerang orang-orang dari sekte sihir menekan surga dan para ahli ras kuno. Pada saat ini, pentingnya penyembuhan murid terungkap dengan sendirinya. Mereka telah melanjutkan pertempuran dengan intensitas tinggi begitu lama, tapi para prajurit Dragon Blood Legion masih dalam kondisi optimal. Ledakan, tanah itu tiba-tiba bergetar saat Longchen bertukar pukulan dengan Han Zanyu, ahli bertanduk, dan manusia burung. Cincin surgawi Longchen mengguncang langit dan bumi, empat bintang berputar di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Sebuah gambar pedang berwarna darah merobek langit. Semua murid menoleh untuk melihat Longchen mengirim mereka bertiga terbang dalam satu serangan. Bos itu perkasa. Legion darah naga meledak menjadi sorak-sorai yang menggetarkan surga. Hanya dalam pertukaran pertama, Longchen menggunakan kekuatan penuhnya. Dia jelas ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Hanya pertukaran pertama ini memberi sisi Suantian Dao Sekte dorongan moral. Ketakutan mereka sebelumnya tersapu, dan mereka membantai iblis laut. Karena semakin sedikit iblis laut yang muncul, semakin banyak murid Suantian Dao Sekte mulai menyerang sekte sihir penekan surga dan para ahli ras kuno. Orang-orang yang datang kali ini adalah elit dari kekuatannya masing-masing. Mereka memiliki ratusan celestial peringkat enam, dan sisanya pada dasarnya semua peringkat lima. Pada awalnya, kedua belah pihak mampu bertarung secara setara. Tapi murid Suantian Dao Sekte dengan cepat mengambil keuntungan. Semakin banyak dari mereka yang bergabung, sangat menekan lawan. Setelah Cloud membunuh masa setan laut, Mengki memanggilnya kembali untuk bergabung dengan pihak mereka. Penambahannya segera menyebabkan kepanikan di antara musuh-musuh mereka. Cloud terlalu cepat, mereka hanya akan melihat cahaya besar berwarna pelangi sebelum dibunuh. Bahkan mustahil untuk melihat tubuhnya. Saat mereka bertarung dengan Intens, Longchen bertarung melawan tiga peringkat tujuh celestial. Mereka seperti bintang yang bertabrakan satu sama lain. Dia telah bertarung melawan dua dari mereka sebelumnya, Tetapi manusia burung yang berasal dari ras kuno sangat kuat. Dia memiliki bulu besi menutupi tubuhnya dan tombak hitam di tangannya. Itu adalah item king yang kuat, Dan dia sebenarnya menggunakan semacam seni rahasia untuk melepaskan kekuatannya. Setiap serangan mengguncang kekosongan dan menyebabkan bintang-bintang di atas bergetar. Han Zanyu dan pria bertanduk itu sangat menderita di tangan Longchen, Jadi mereka tidak berani ceroboh. Semuanya bertarung habis-habisan. Ledakan, tiba-tiba, setelah tabrakan yang sangat dahsyat, Longchen membalas seperti bintang jatuh. Ketiganya telah menggabungkan serangan mereka. Tepat saat Longchen membalas, Ruang di belakangnya robek, dan pedang menembus punggungnya, Bahkan mengejutkan Han Zanyu dan yang lainnya. Mereka tidak tahu ada orang lain yang bersembunyi di tengah pertempuran mereka. Aku sudah menunggumu. Longchen tiba-tiba melepaskan ledakan energi yang telah dia kumpulkan untuk waktu yang lama. Seperempat dari platform abadi mengirimkan semua energi mereka ke 36 titik akupuntur. Split the heavens 4. Longchen menebas pedangnya, Melepaskan gambar pedang besar yang sepertinya memenuhi dunia. Gemuruh memenuhi udara seolah dunia tidak bisa menahan kekuatannya. Tuan pedang itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia secara alami adalah pembunuh Bloodkill Hall yang tujuh dari tubuhnya yang terbelah dihancurkan oleh Longchen, Bloodkill 19. Dia terkejut menemukan waktu dan ruang di sekitarnya telah membeku. Dia hanya bisa menyaksikan pedang Longchen menebas. Itu seperti pedang surgawi yang mampu membelah sungai bintang telah digunakan pada lalat. Bloodkill 19 langsung hancur berkeping-keping, dan gambar pedang itu menabrak tanah. Tanah terbelah, dan parit besar terbentuk, menjangkau sampai ke dalam laut. Air meledak ke udara bercampur lava, menyebabkan semburan uap meletus. Semua suara di dunia telah diputus oleh pedang ini. Orang hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pedang yang menakutkan ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Itu menyebabkan langit, dewa, dan iblis bergetar. Tidak baik, Han Zenyu, ahli bertanduk, dan ekspresi pria burung itu tiba-tiba berubah. Nyanyian memenuhi udara seolah-olah dewa sedang bergumam bersama. Mereka merasakan aura menakutkan mengunci mereka. Perasaan itu seolah-olah dewa iblis dari neraka telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Sensasi kematian yang ganas memenuhi hati mereka, membuat mereka merasa seperti dicelupkan ke dalam air es. Bintang jatuh. Teriakan yang sepertinya datang dari atas sembilan langit terdengar. Bola dunia tiga meter jatuh dari langit pada mereka bertiga. Itu adalah bola dunia yang menyilaukan-menyilaukan yang seperti bintang indah yang telah mencapai akhir umurnya dan akan mekar dengan cahayanya yang paling cemerlang. Kalian berdua membantuku, energi logam tanah, pengalihan yin yang. Han Zenyu membanting tangannya ke tanah. Dengan dia sebagai inti, semua tanah dalam jarak 3000 mil berubah menjadi kuning kemasan. Tapi itu masih belum cukup. Pria bertanduk dan pria burung itu meletakkan tangan mereka di punggung Han Zenyu, menuangkan energi kidarah dan daosurgawi mereka ke dalam tubuhnya. Han Zenyu bukanlah yang terkuat, tapi dalam hal pertahanan, dia nomor satu. Keduanya sangat menyadari kekuatan Han Zenyu, jadi mereka menuangkan semua energi mereka padanya tanpa cadangan. Tanah tiba-tiba berubah, menjadi teratai emas besar. Ketiganya berdiri di intinya, dengan kelopaknya membentuk pertahanan di sekitar mereka. Semua vitalitas di tanah ini langsung tersedot kering. Semua vegetasi layu. Setelah energi kehidupan tersedot kering, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar teratai. Itu membentuk penghalang cahaya besar. Ledakan. Tepat pada saat ini, Longchen Starfall tiba dan menabrak teratai emas. Bab 1163 banding 1163. Starfall Longchen langsung menghancurkan lapisan rahasia luar teratai. Pertahanan yang tampaknya sangat kokoh itu tidak berguna sedikitpun. Starfall kemudian memukul teratai yang sebenarnya. Sebuah lubang besar muncul di dalamnya dan Starfall berlanjut menuju intinya. Ledakan. Teratai raksasa itu meledak, pecahannya beterbangan di udara. Gelombang bumi menyelimuti awan dan melesat ke kejauhan. Bahkan Mengkidan yang lainnya yang berada jauh ke kejauhan dan bersiap untuk pergi dan membantu Longchen terkena gelombang bumi. Liki. Cepat. Perlindungan besar dari tanah. Song Mingyuan dan Liki keduanya mengedarkan energi bumi mereka, dan tanah terbelah. Liki berteriak, semuanya, masuk. Jangan sia-sia berpikir untuk melarikan diri, atau Anda akan terbunuh. Petik 2. Teriakan Liki menyebabkan para murid yang bersiap untuk melarikan diri segera bergegas. Ketika orang terakhir masuk, tanah ditutup, mengubah penglihatan mereka menjadi gelap. Ledakan. Keduanya hampir tidak mampu menahan kekuatan. Darah muncrat dari mulut mereka, mengejutkan para murid. Beberapa ratus prajurit dari Dragon Blood Legion pergi untuk memberi mereka energi. Para prajurit itu juga ahli atribut bumi. Meskipun energi mereka tidak semurni energi mereka, itu akhirnya berguna. Dengan bantuan mereka, Liki dan Song Mingyuan menjadi lebih mudah. Namun tekanan terus meningkat hingga akhirnya, ruang tempat mereka berada meledak dan mereka terlempar ke udara. Sama seperti semua orang mengira mereka akan mati karena gelombang kejut, mereka menemukan bahwa semuanya sudah berakhir. Dunia telah kembali normal. Debu masih belum berhamburan dari udara. Namun, sebagai ahli, perasaan ketuhanan mereka segera menyebar ke sekitarnya. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa medan telah benar-benar berubah bentuk. Masih ada lahar yang meletus di mana-mana. Suara ledakan terdengar di kejauhan, menandakan bahwa beberapa orang masih bertarung dengan sengit. Mereka semua terbang untuk melihat Long Chen mengejar tiga orang. Han Zinyu, ahli bertanduk, dan manusia burung melarikan diri dengan menyedihkan. Mereka berlumuran darah dan aura mereka sangat lemah. Bahkan manifestasi mereka telah lenyap. Mereka baru saja berhasil melihat Long Chen melepaskan serangan pedang yang mengejutkan, membunuh ahli bertanduk dari sekte sihir penekan surga. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat peringkat tujuh celestial terbunuh di depan mereka. Setelah membunuh satu, Long Chen menembak setelah dua lainnya seperti kilat. Long Chen, jangan bunuh aku. Aku hanya terpancing oleh sekte sihir penekan surga. Saya memiliki status khusus, saya. Manusia burung itu melihat bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri dan mulai berteriak. Pada kenyataannya, ini sama sekali tidak terkait dengan ras kuno meskipun Long Chen pernah membunuh peringkat lima celestial dari ras kuno dari sekte Suantian Dao. Sekte Suantian Dao memiliki hubungan yang baik dengan ras kuno. Para ahli ras kuno iri pada seni magis sekte Suantian Dao, dan mereka diizinkan untuk mempelajarinya sebagai murid mereka. Dan manusia burung itu telah terpikat oleh umpan sekte sihir penekan surga, dan menambahkan konflik antara Long Chen dan ras kuno di tanah air timur, dia telah memutuskan untuk datang. Pihaknya telah menjalani perburuan besar-besaran di laut. Oleh karena itu, ketika gelombang monster meletus, wilayah pertahanan mereka tidak diserang oleh banyak iblis laut. Jadi dia baru saja menyerahkannya kepada sebagian dari orang-orangnya sebelum datang ke sini. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa daripada bisa membunuh Long Chen dengan alasan yang masuk akal untuk mendapatkan kembali kehormatan ras kuno was telan timur, dia akhirnya akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bintang jatuh yang didukung oleh kitab Nirvana bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka bertiga telah bekerja sama untuk memanggil pertahanan terkuat tetapi masih hampir mati. Bahkan energi dao surgawi mereka telah habis, jadi mereka tidak memiliki energi untuk menyembuhkan. Mereka hanya bisa menonton saat mereka diburu, jadi dia mencoba menggunakan statusnya untuk tetap berada di tangan Long Chen. Tapi jawaban Long Chen adalah Split the Heavens. Tanpa kekuatan untuk mengelak, manusia burung itu mati dengan penyesalan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Selanjutnya, serangan Long Chen mengandung kekuatan gunturnya, membuatnya bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Peringkat kedua tujuh Celestial Terbunuh Menambahkan Bloodkill 19, dia telah membunuh tiga Celestial peringkat tujuh. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, tidak ada yang berani mempercayainya. Sekarang, satu-satunya peringkat tujuh Celestial yang tersisa dari empat yang asli adalah Han Zenyu. Dia berlumuran darah dan seluruh tubuhnya retak seolah-olah bisa hancur kapan saja. Jika bukan karena logam dan energi bumi yang memberinya pertahanan yang mengerikan, dia sudah lama meninggal. Tetapi meskipun dia selamat, dia terluka parah, dan yuan spiritualnya benar-benar habis. Kekuatan tempurnya saat ini kurang dari sepersepuluh dari normanya. Bahkan seorang prajurit Dragon Blood biasa bisa membunuhnya. Han Zenyu berhenti berlari karena dia tahu dia tidak bisa lari. Kekuatan Long Chen jauh melampaui harapannya. Meskipun Long Chen juga terengah-engah dan auranya mulai menurun, dia masih bisa dengan mudah membunuh Han Zenyu, yang tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk berlari. Long Chen dengan malas mengistirahatkan Blood Drinker di bahunya. Dia menghitung sisa cadangan energinya dan menemukan bahwa dia memiliki kurang dari sepersepuluh yuan spiritualnya yang tersisa. Harapannya tepat sasaran. Saat menggunakan Nirvana Scripture dengan Starfall, kekuatannya akan ditingkatkan lebih dari sepuluh kali lipat. Pada saat yang sama, itu jauh lebih melelahkan. Menggunakan bentuk keempat dari Split the Heavens untuk membunuh Blood Kill 19 dan kemudian menggunakan Starfall di puncaknya telah menghabiskan hampir semua yuan spiritualnya. Platform abadi miliknya akan berhenti beredar, dan empat lautan ki miliknya hampir kosong. Tapi setidaknya dibandingkan dengan Han Zenyu, dia jauh lebih baik. Setidaknya, membunuh Han Zenyu tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan semut. Long Chen hanya menatapnya dengan dingin. Saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Han Zenyu juga balas menatap dingin. Long Chen tersenyum menghina. Kata-kata yang buruk. Saya memiliki saudara laki-laki yang akan mengatakan bahwa ada seseorang yang juga pernah mengatakan itu, tetapi rumput di kuburannya sekarang tingginya lebih dari 3 meter. Petik 2 Di kejauhan, semua orang memandang Guo Ran dengan aneh. Guo Ran memerah. Memang benar dia menyukai cara menjawab seperti itu ketika menghadapi masalah. Bagaimanapun, aku akan memberitahumu bahwa pernah ada orang yang mengatakan itu kepadaku, tapi mereka bahkan tidak beruntung memiliki kuburan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Guo Ran tidak bisa menahan rasa kagum. Seperti yang diharapkan, bosnya benar-benar bisa membawanya terbang ke ketinggian baru. Ini adalah gaya berpose yang benar-benar mendominasi, percaya diri, bermakna, terampil, dan berkembang. Itu karena itu kebenaran. Huff, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan selamat. Saya seseorang dari keluarga kekaisaran bangsa kuno Gren Han. Jika Anda membunuh saya, istana kekaisaran akan marah, dan bahkan sekte Suantian Dao tidak akan dapat melindungi Anda. Kekuatan Gren Han saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Han Zenyu memandang Long Chen tanpa rasa takut sedikitpun. Wow, kedengarannya menakutkan. Saya pikir saya akan mencobanya. Petik 2 Long Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Dia hanya menebas ke bawah blood drinker. Bas. Tepat saat blood drinker hendak mencapai kepala Han Zenyu, seberkas cahaya keluar dari dahinya, menghalangi pedang Long Chen. Pada saat yang sama, sebuah gambar muncul di belakang Han Zenyu. Di dalam gambar itu ada seorang tetua dengan jubah emas ungu dan mahkota di kepalanya. Dia dengan tegas berteriak, Siapa kamu? Mengapa Anda membunuh keturunan keluarga Kekaisaran Gren Han saya? Petik 2 Sosok itu menyebabkan Long Chen melompat, tetapi dia dengan cepat menyadari itu hanya proyeksi. Itu hanya bisa menakut-nakuti orang. Karena dia membunuh saudara-saudaraku. Melihat sosok yang mengesankan ini, hati Long Chen bergetar. Orang ini mungkin seseorang yang memiliki level yang sama dengan Suan Master. Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan adalah sebuah provokasi kepada keluarga Kekaisaran Han Gren-ku? Tanya orang yang lebih tua. Long Chen segera mencibir, provokasi. Saya tidak suka kata itu. Jangan mencoba untuk bertindak seperti Anda adalah eksistensi tertinggi di depan saya. Keturunanmu membunuh saudara laki-lakiku itu masuk akal, tetapi ketika aku membalas dendam untuk saudara laki-lakiku, itu adalah provokasi. Apakah kamu idiot? Dia telah mendengar tentang bangsa kuno Gren Han. Saat itu, Mas Singkong juga pernah mencoba menggunakan namanya untuk mengintimidasi Master Suan. Itu pasti keberadaan yang menakutkan. Awalnya, jika ahli Gren Han ingin menyelesaikan masalah dengan damai, mungkin akan ada sedikit kesempatan Long Chen bisa menyelamatkan nyawa Han Zanyu. Bagaimanapun, Han Zanyu tidak pernah secara pribadi membunuh murid dari sekte Suan Tian Dao. Tapi sebaliknya, ahli Gren Han ini bertindak seolah-olah dia adalah orang nomor satu di bawah langit, seolah-olah orang lain hanyalah semut. Kemarahan Long Chen segera melonjak. Bocah, kamu mendekati kematian. Anda berasal dari sekte mana? Keluarga yang mana? Raung yang lebih tua? Pergilah, orang tua idiot. Aku tidak percaya aku telah menyanyiakan begitu banyak kata untukmu. Saya juga menjadi bodoh. Petik 2. Bas. Long Chen mengabaikannya dan menebas blood drinker dipenghalang sekali lagi, menyebabkannya bergetar dan dengan cepat meredup. Paman Kekaisaran, orang ini adalah salah satu murid Suan Tian Dao Sekte. Anda harus membalas dendam untuk anak Anda. Han Zanyu sudah tahu nasibnya telah ditentukan. Gren Han tidak dapat mengintimidasi Long Chen, jadi dia segera meneriakkan identitas Long Chen. Ledakan, akhirnya, penghalang tidak bisa lagi bertahan dan pedang Long Chen menusuk dahi Han Zanyu. Kekuatannya yang luar biasa langsung menghancurkan tubuhnya, memusnahkan jiwanya bersamanya. Baik, bocah kecil, jadi itu Sekte Suan Tian Dao. Tunggu saja Sekte Anda dicuci dengan darah. Mereka yang memprovokasi Gren Han Ku semuanya memiliki keluarga yang terbunuh hingga garis keturunan ke sembilan, sang tetua meraung saat gambar itu memudar. Pergilah, Long Chen tidak menunggu gambar itu memudar dengan sendirinya. Dia menebas pedangnya, memotongnya. Empat Celestial yang kuat telah terbunuh. Semua murid Suan Tian Dao Sekte tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Long Chen terlalu mendominasi. Bahkan Sekte Suan Tian Dao tidak berani memprovokasi Gren Han. Tapi Long Chen melakukannya. Hahaha, Long Chen, ah, Long Chen. Anda benar-benar melebihi semua perkiraan saya. Kamu benar-benar mampu membunuh empat Celestial peringkat tujuh sendirian. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Petik 2 Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bab 1164 Gao Xian Yang, Hu Gui San. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua orang yang menghilang dari medan perang akan muncul kembali sekarang. Lebih jauh, ekspresi mereka dengan jelas menunjukkan kebencian di hati mereka. Gao Xian Yang, Hu Gui San, setelah melarikan diri dalam pertempuran, kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Raung Fan Song. Semua orang yang mengikuti Gao Xian Yang marah. Tingkah laku seperti ini sangat melukai hati mereka. Mereka bisa saja membiarkan kekurangan Gao Xian Yang. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa mereka tahan adalah pengkhianatan. Para ahli lainnya juga memandang mereka dengan marah dan jijik. Tapi mereka berdua sepertinya tidak peduli sama sekali. Mengki, Tang Wan Er, dan yang lainnya terbang ke sisi Longchen. Longchen dalam kondisi lemah sekarang, dan mereka khawatir tentang serangan diam-diam. Para murid penyembuh segera melepaskan art penyembuhan setelah art penyembuh. Tubuh Longchen yang kelelahan pulih sedikit, dan dia disegarkan kembali. Namun, dia masih menggunakan yuan spiritualnya secara berlebihan, dan bahkan platform abadi memasuki keadaan stagnan. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sepersepuluh dari biasanya. Longchen menyipitkan matanya saat dia melihat mereka berdua. Ekspresi tak kenal takut mereka menyebabkan dia juga merasakan amarah. Pengkhianatan adalah perasaan yang paling menyakitkan, karena itu bisa memberikan pukulan yang fatal bagi suatu kelompok. Apakah kalian berdua sudah kembali untuk menghadapi persidangan? Tanya Longchen saat dia pulih melalui murid penyembuh. Lebih dari 200 ribu murid dari sekte Suantian Dao mengelilingi mereka berdua. Setelah pertempuran besar ini, hampir sepertiga dari 300 ribu murid asli yang datang ke wilayah ini telah meninggal. Gao Xianyang dan Hu Gui San bahkan tidak melihat orang-orang itu. Gao Xianyang dengan jijik berkata, Pengadilan Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengadili saya? Kami bukan lagi murid dari sekte Suantian Dao. Kami adalah Keduanya merobek jubah murid mereka pada saat yang sama, memperlihatkan jubah merah darah di bawahnya, dengan wajah jahat yang menyeramkan di dada mereka. Jalan yang rusak Murid semua orang menyusut. Bukankah jubah itu hanya dikenakan oleh murid-murid jalur rusak? Bagaimana mereka berdua bisa memakainya? Apakah mereka tidak menginginkan hidup mereka lagi? Hahaha, benar, kami bukan lagi murid dari sekte Suantian Dao, kami juga bukan murid dari jalan yang benar. Kami telah bergabung dengan jalur korupsi, tertawa Gao Xianyang. Kamu tidak hanya mengkhianati Dao Sekte, tapi kamu juga mengkhianati jalan yang benar. Raung para murid Dari konflik antara dua jalur sepanjang sejarah, banyak dari leluhur murid-murid ini telah meninggal di jalan yang rusak. Praktis semua orang membenci jalan rusak menuju inti. Mereka berharap bisa mencabik-cabik mereka satu per satu. Melihat bahwa mereka berdua telah bergabung dengan jalur rusak, mata orang yang tak terhitung jumlahnya memerah, dan niat membunuh meledak. Apakah kamu marah? Hahaha, semakin marah, Anda bisa membawa kemarahan Anda ke dunia lain. Hari ini, kami memberikan kontribusi besar dan akan menerima perawatan penuh dari jalur korup. Kami tidak harus makan sisa makanan di Suantian Dao Sekte lagi. Kalian semua akan mati, sementara kami akan menjadi ahli top jalan rusak. Bahkan teman dan keluargamu akan terus mati di tangan kami. Tapi jangan khawatir, dengan begitu, kalian semua akan berada di dunia itu bersama-sama dan tidak akan kesepian, kata Gao Xianyang sambil tertawa. Membunuh mereka. Arogansi Gao Xianyang memicu semua kemarahan mereka, dan murid yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka berdua. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Semua orang buru-buru mendonga untuk melihat bahwa di beberapa titik yang tidak diketahui, dunia telah tertutup lapisan kabut hitam. Karena saat itu malam, tidak ada yang merasakan perubahan di langit. Sekarang, mereka memperhatikan bahwa kabut hitam terdiri dari rune jahat. Apakah kamu tahu apa yang kami lakukan sebelumnya? Iya, kami mengaktifkan formasi besar ini. Segala sesuatu dalam jarak seratus ribu mil telah ditutup. Anda hanya burung dalam sangkar sekarang. Tolol yang benar, bersenang-senang dalam penyesalanmu yang tak ada habisnya. Gao Xianyang tertawa terbahak-bahak. Satu demi satu, orang mulai turun dari langit. Mereka semua mengenakan jubah korapat, dan gambar jahat di dada mereka bahkan lebih jelas, terlihat seperti iblis yang hidup. Aura mereka juga sangat menakutkan, membuat orang lain tidak bisa bernapas. Ekspresi semua murid berubah. Ini adalah ahli di level Master Hall. Murid Longchen menyusut saat melihat orang-orang ini. Ada total delapan ahli tingkat Master Aula. Begitu mereka muncul, mereka mengulurkan tangan, melepaskan tanda hitam yang semakin memperkuat kabut hitam di langit. Tidak baik, mereka mengisolasiki mereka sehingga dunia luar tidak bisa merasakannya. Ekspresi Mengki berubah. Wilayah ini memiliki formasi besar khusus yang mencegah ahli di atas tingkat raja untuk masuk. Jika ada ahli yang melampaui level itu masuk, itu akan segera dirasakan dan mengaktifkan alarm. Namun, Gao Sianyang dan Hu Guisan telah membentuk formasi balasan yang memungkinkan orang-orang ini masuk. Dan para ahli ini segera memperkuat formasi. Bas, tiba-tiba, lebih dari seratus sosok baru masuk. Mereka semua mengenakan jubah jalur rusak, tetapi Longchen melihat dua wajah yang dikenalnya. Kepala Balai, Wakil Ketua Balai. Murid-murid Suantian Dao Sekte menjerit kaget. Keduanya adalah Luo Fan dari Law Enforcement Hall dan asistennya, Wakil Master Hall. Selain keduanya, sisanya adalah ahli kuat jalur rusak. Penghitungan cepat menempatkan mereka pada seratus delapan ahli tingkat raja dan enam belas ahli tingkat guru aula. Mereka sekarang mengepung semua murid Suantian Dao Sekte, dan melihat posisi mereka, sepertinya mereka berada dalam formasi yang aneh. Apa kau tahu, Longchen, Aku sangat membencimu. Luo Fan berdiri di luar formasi mereka, memelototi Longchen dan mengatupkan giginya. Longchen mengangguk. Aku tahu, tidak perlu banyak bicara, karena itu akan berdampak buruk bagi masa depan Anda. Karena Anda telah bergabung dengan jalur rusak, Anda harus mengucapkan beberapa kata lagi untuk menyedot. Semakin Anda menunjukkan kebencian Anda kepada saya, semakin itu menunjukkan bahwa Anda tidak mau meninggalkan pos yang Anda miliki selama bertahun-tahun. Itu akan membuat majikan baru Anda meragukan Anda dan mungkin mereka bahkan akan diam-diam menyingkirkan Anda. Petik 2. Ekspresi Luo Fan berubah. Kata-kata Longchen memukulnya seperti palu di hatinya. Dia benar-benar melemparkan nasibnya dengan jalur rusak, karena dia tidak lagi melihat harapan di Sekte Suantian Dao. Sekutu lamanya telah terbunuh, lawan lamanya telah dipromosikan menjadi wakil Suan Master, sementara kekuatan balai penegakan hukum telah retak. Dia sudah kehilangan semua otoritasnya. Salah satu wakil Master Hall pernah menasihatinya untuk bergabung dengan Sekte Sihir Penekan Surga. Bagaimanapun, Sekte Sihir Penekan Surga memiliki dukungan menara pil, dan dia akan memiliki prospek yang lebih besar di sana daripada di Sekte Suantian Dao. Luo Fan tidak mau selama ini, sampai akhirnya, dia menyetujui plot dengan saran wakil Ketua Aola. Tujuan plot ini adalah untuk membunuh Longchen dan yang lainnya. Dia telah meninggalkan klon di Sekte Suantian Dao untuk menipu orang lain, sementara tubuh aslinya dan wakil Ketua Aola diam-diam meninggalkan Dao Sekte. Mereka bergegas ke Laut Timur, tetapi begitu dia tiba, ekspresinya benar-benar berubah. Apa yang telah menunggunya bukanlah murid Suantian Dao Sekte, tetapi sekelompok murid jalur rusak. Wakil Ketua Aola mengungkapkan identitasnya sebagai salah satu anggot juta jalur rusak. Luo Fan telah diberi dua pilihan. Dia bisa bekerja sama, atau dia bisa dibunuh. Pada akhirnya, dia memilih yang pertama, karena jalan yang rusak memberinya janji yang sangat murah hati. Dengan bantuan jalur rusak, Luo Fan telah, melalui tangan dua bawahan terpercaya, Gao Xianyang dan Hu Gui San, membentuk formasi yang menipu surga untuk memblokir semua aura mereka. Jalan yang benar tidak akan bisa merasakannya. Meskipun Luo Fan tampak sangat perkasa sekarang, dia sebenarnya tidak percaya diri. Bagaimanapun, dia telah mengkhianati jalan yang benar. Ini bukan niat aslinya, tapi dia terpaksa. Sekarang melihat Long Chen, dia secara alami dipenuhi dengan amarah. Dia merasa semua ini adalah kesalahan Long Chen. Namun, kata-kata Long Chen juga benar. Semakin dia mengungkapkan kebenciannya pada Long Chen, semakin diungkapkan bahwa dia membenci posisinya saat ini. Itu akan membuat ahli jalur rusak merasa seperti dia tidak dengan tulus ingin bergabung dengan jalur rusak, dan seperti yang dikatakan Long Chen, kemungkinan setelah masalah ini selesai, dia akan dibunuh. Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan saat menghadapi kematian, Anda masih bisa begitu tenang. Layak untuk menjadi yang pertama didaftar harus dibunuh jalur rusak timur Wastelen. Petik 2. Sosok berjubah hitam lainnya muncul di langit. Dia memiliki mahkota emas hitam di kepalanya. Langit dan bumi bergemuruh dengan suaranya, dan tekanan tak berbentuk turun yang membuat semua orang merasa darah mereka hampir berhenti beredar. Semuanya menjadi pucat seperti kertas. Sepertinya orang ini bisa bunuh diri kapan saja. Seorang ahli di level Master Suan. Haha, saya, Long Chen, benar-benar diberkati memiliki ahli yang hebat datang dan menyerang saya, Long Chen tertawa. Ini pasti sesuatu yang patut dibanggakan. Tidak ada jalan lain. Nasib Anda sangat aneh, dan berdasarkan informasi yang diterima dari Tanah Air Timur, keberuntungan karma Anda menantang surga. Anda entah bagaimana lolos dari perangkap jalur rusak berkali-kali. Anda telah membuat kami kehilangan banyak waktu dan waktu lagi. Sebelumnya, Anda terus bersembunyi di Sekte Suantian Dao, membuatnya jadi kami tidak bisa melakukan apapun kepada Anda, tetapi sekarang Anda akhirnya keluar. Kami tidak akan ceroboh kali ini. Kali ini, kami akan memastikan untuk melenyapkanmu, ucap pakar yang hebat itu. Ah, luar biasa. Biarkan junior ini memuji Anda atas kehati-hatian Anda. Long Chen memberinya acungan jempol. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Justru kehati-hatian inilah yang memungkinkan saya mencapai posisi saya saat ini. Orang lain mencemoh saya karena terlalu berhati-hati, tetapi saya jarang menderita kerugian dalam hidup saya. Jadi hari ini, Long Chen, kamu pasti tidak akan bisa pergi. Kami mengirimkan 8 ahli transformasi jiwa dan 108 ahli inti giyok. Sebenarnya, ini tidak terlalu berlebihan, karena Anda semua adalah elit dari Sekte Suantian Dao. Saya membutuhkan banyak orang ini untuk membentuk formasi besar untuk mengekstraksi semua jiwa Anda. Dengan menyiksa jiwa Anda menjadi roh yang kesal, saya bisa memperbaiki manik pembalasan jiwa yang berharga. Manik pembalasan jiwa yang disempurnakan dari jiwa lebih dari 200 ribu murid elit pasti akan menjadi kelas satu. Namun, Long Chen, saya bisa memberi Anda satu kesempatan untuk hidup, kata ahli korupsi top. Oh, saya seberuntung ini, Long Chen sedikit terkejut. Selama kau mau membiarkanku menempatkan segel budak darah dewa yang rusak padamu dan kau bersumpah setia padaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Petik 2. Bab 1165 banding 1165. Lalu jika saya setuju, dapatkah Anda memenuhi satu permintaan dari saya? Tanya Long Chen tiba-tiba. Permintaan apa? Tanya ahli top 4 korap. Alasan saya diperbudak adalah karena keempat idiot itu. Bisakah saya membunuh mereka sebagai balas dendam dulu? Long Chen menunjuk ke Luofan, Hugo Isan, Gao Xianyang, dan wakil ketua Ola. Ekspresi mereka semua berubah. Long Chen sebenarnya ganas ini. Long Chen, jangan memainkan skema yang tidak berguna denganku. Kesabaran saya terbatas, jadi hargailah kesempatan ini, kata ahli korupsi dengan dingin. Bukannya aku mempermainkanmu. Lagi pula, aku tidak mungkin bisa mengalahkan hantu tua sepertimu yang telah hidup selama bertahun-tahun. Tapi belum pernah mendengar pepatah tertentu. Bahkan rencana terbaik dari orang yang paling bijaksana pun masih bisa salah. Meskipun Anda dapat dihitung sebagai orang bijak, dalam hal kecerdasan dan perencanaan, Anda jauh dari orang tertentu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bas! Cermin kuno terbang keluar dari dahi Long Chen. Itu segera melepaskan cahaya tak terbatas. Tidak baik, itu adalah cermin reinkarnasi, teriak Luo Fan. Tapi sudah terlambat. Begitu cermin reinkarnasi muncul, Long Chen dan semua murid swantian dao sekte lainnya dilindungi oleh cahaya dan menghilang dari pandangan jalur rusak. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang berkobar menembus kabut di langit, menghancurkan formasi mereka. Cermin kuno juga muncul di langit. Itu seperti sengatan matahari yang menerangi seluruh dunia. Kekuatannya menyebabkan langit berguncang seolah dunia tidak tahan keberadaannya. Long Chen dan yang lainnya muncul puluhan ribu mil jauhnya. Semua murid menatap kosong, tidak tahu apa yang telah terjadi. Suan Master telah muncul di lokasi aslinya. Cermin reinkarnasi di belakangnya terus berputar, melepaskan cahaya tak terbatas yang menyelimuti semua ahli jalur rusak. Pada saat yang sama, Liu Chang dan puluhan ahli tingkat Master Aula muncul di udara. Masing-masing memegang seberkas cahaya di tangan mereka. Cahaya ini sebenarnya adalah rune kuno yang membentuk formasi besar di udara. Awalnya, saya pikir jaring ini hanya akan menangkap beberapa ikan kecil. Saya tidak menyangka ikan sebesar itu bisa berenang. Long Chen, bagus sekali. The Suan Master memandang para ahli rusak di bawah ini. Bahkan dengan sifatnya yang tenang, dia tetap bersemangat. Long Chen tersenyum pahit di dalam. Gerakan catur Suan Master ini benar-benar besar. Dan melihat keadaan saat ini, sepertinya setiap langkah telah sesuai dengan harapannya. Sebelum Long Chen datang ke Laut Timur, Master Suan telah memberikan cermin sekunder cermin reinkarnasi kepada Long Chen. Itu memiliki kemampuan untuk terhubung ke cermin utama, dan begitu Long Chen terjebak, Suan Master telah mempelajarinya. Sebenarnya, Suan Master sudah tahu apa yang akan terjadi segera setelah Luo Fan pergi. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan kepala Departemen Menara yang bertanggung jawab atas sekte itu, dan untuk berjaga-jaga, dia bahkan membawa item surgawi sekte tersebut. Untungnya dia punya, atau dengan musuh di levelnya sekarang, tidak diketahui siapa yang akan menang. Dan bahkan jika dia bisa mengalahkan ahli korupsi puncak, dia tidak akan bisa membunuhnya. Tapi dengan cermin reinkarnasi, semua orang ini telah menjadi kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Mereka bahkan tidak bisa lari. Sisi jalur rusak benar-benar terkejut. Di bawah pancaran cermin reinkarnasi, mereka tidak bisa melihat apapun di luar. Master Suan membentuk segel tangan, dan cermin reinkarnasi mulai berputar dengan cepat. Tekanan yang mengerikan menyebabkan bintang-bintang berguncang, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Pada saat ini, Rune di liucang dan tangan yang lain menjadi sangat terang saat mereka menuangkan energi mereka sendiri ke dalam formasi. Ahahaha! Ceritan sengsara terdengar dari jalur rusak. Long Chen terkejut menemukan bahwa di dalam cahaya yang menyilaukan itu, satu demi satu sosok tersedot ke dalam cermin reinkarnasi. Raja jalur rusak bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka semua ditarik masuk. Para ahli tingkat Master Aula hanya mampu menahan nafas. Hanya ahli puncak yang kihitam meletus dari tubuhnya dan menghalangi cahaya yang menyala-nyala. Tapi di depan cermin reinkarnasi, semua yang dia lakukan sia-sia. Dia hanya bertahan selusin nafas sebelum tersedot ke dalam cermin reinkarnasi. Cahaya memudar, dan Suan Master menyingkirkan cermin reinkarnasi. Liu Chang dan yang lainnya menghela nafas lega. Kami menjadi kaya kali ini. Para ahli yang korup ini dapat ditukar sumber daya selama ribuan tahun untuk Sekte Suantian Dao. Liu Chang sangat emosional. Jalan benar memiliki aliansi surga bela diri, dan semua Sekte benar akan mengirim beberapa pembayaran pajak setiap tahun. Pajak ini telah menjadi sistem penghargaan. Setiap Sekte bisa mendapatkan hadiah dari aliansi surga bela diri melalui membunuh ahli dari jalur rusak. Jumlah hadiah tergantung pada status dan basis kultivasi ahli korupsi yang terbunuh. Awalnya, Master Suan berpikir bahwa menangkap dua ahli tingkat Master Aula akan cukup bagus. Itu adalah keuntungan yang lumayan besar. Dia tidak menyangka jalur rusak akan menghasilkan ahli yang sangat berhati-hati yang suka melakukan sesuatu secara pribadi. Akibatnya, dia berhasil menangkap ikan besar, dan ikan yang sangat besar pada saat itu. Hanya ikan yang satu ini yang bisa membuat Sekte Suantian Dao menjadi gemuk. Melihat para ahli yang rusak telah diatur, para murid bersorak. Master Suan sangat senang, dan dia memuji Longchen, semua ini berkatmu, Longchen. Suan Master tidak bisa menahan perasaan emosional. Terlepas dari semua rencananya, masih ada banyak faktor yang tidak terduga. Jika, pada saat kritis di akhir gelombang binatang buas, Longchen tidak mampu menangani ras kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, dan serangan balai pembantaian darah, semua rencananya akan sia-sia. Untungnya, Longchen telah memberi Suan Master kejutan yang menyenangkan dan dengan sempurna menyelesaikan rencananya. Itu semua berkat rencana sempurna dari Suan Master. Longchen menggelengkan kepalanya. Ketika sampai pada rencana, dia tidak akan pernah bisa mengejar Suan Master. Ini adalah sesuatu yang telah digerakkan oleh Suan Master ratusan tahun yang lalu. Sekarang pohon itu telah matang sepenuhnya, dan satu-satunya hal yang tersisa adalah menuai. Sebagai perbandingan, ledakan pavilion alkimia adalah satu rambut rontok, sementara mereka sekarang mendapatkan keuntungan penuh. Investasi ini sangat berharga. Tidak heran Master Suan telah memperingatkan Longchen berkali-kali sehingga dia harus belajar pengendalian diri. Meskipun Sekte Suantian Dao terlihat kacau, semuanya berada dalam kendali Suan Master. Adapun legion Dragon Blood, meskipun mereka terlihat baik dan kuat, ada banyak hal yang tidak berada dalam kendali Longchen. Tiba-tiba, Suan Master melambaikan tangan, dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Itu adalah Luofan. Suan Master, selamatkan hidupku. Murid, Luofan tiba-tiba berlutut di tanah dengan menyesal. Suan Master menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku tahu semua tentangmu. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Saya menggunakan Anda untuk kebutuhan saya sendiri. Saya menggunakan sifat egois Anda. Saya menggunakan sifat keras kepala Anda. Saya menggunakan ketidakmampuan Anda untuk menerima sesuatu. Segala sesuatu tentang Anda memiliki saya di latar belakang. Adapun Wakil Tuan Aula Anda, saya tahu dia adalah mata-mata dari jalur rusak begitu dia memasuki Sekte Suantian Dao, tetapi saya sengaja menempatkannya di sisi Anda. Aku bertingkah seolah aku tidak peduli dengan pertengkaranmu dengan Liu Chang. Saya melihat Anda menjadi sombong, memperluas kekuatan balai penegakan hukum, menjadi seraka untuk lebih, tetapi saya tidak pernah memperingatkan Anda. Jadi, saya tahu apa yang akan terjadi hari ini, dan sebenarnya, saya menggunakan Anda. Jadi Anda tidak perlu meminta maaf atas kesalahan Anda. Petik 2 Suan Master, Luofan menatapnya dengan tatapan kosong. Alih-alih membunuhnya, Suan Master justru mengakui kesalahannya sendiri. Aku tidak akan menghukumu. Pergi, dan jangan kembali ke Suantian Dao Sek. Tanah di bawah langit tidak terbatas, dan Anda bisa pergi kemana saja. Namun, karena fakta kami pernah dari Sekte yang sama, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Anda terlalu egois dan tidak cukup bijak. Jika Anda tidak belajar bagaimana mempertahankan karakter Anda, maka tidak peduli di Sekte mana Anda berada, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Hanya itu yang ingin saya katakan, jadi lakukan yang terbaik. Pergilah. Suan Master melambaikan tangannya. Guru Suan, murid ingin tinggal di Sekte Suantian Dao. Murid pasti akan mengubah caranya. Pinta Luofan. Di dunia ini, apapun bisa diubah. Tetapi hal tersulit untuk diubah adalah sifat seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah hanya karena Anda mengatakan akan melakukannya. Pergilah. Suan Master menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Luofan bersujud ke arah Suan Master tiga kali dan pergi dengan sedih. Semua orang diam. Liu Chang tidak bisa menahan nafas. Melihat ke arah Luofan telah pergi, dia bertanya, Suan Master, mengapa Anda tidak memberinya kesempatan untuk mengubah cara hidupnya? Aku sudah memberinya kesempatan itu. Hal-hal yang dilakukan Luofan dengan egois selama beberapa tahun terakhir sudah cukup bagiku untuk membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga, akulah yang memanfaatkannya, dan aku akan merasa bersalah membunuhnya. Jangan berpikir dia terlihat seperti dia telah tercerahkan tentang caranya sekarang. Tidak akan lama lagi karakter lamanya muncul kembali. Jika dia disimpan di Suantian Daosek, dia akan menjadi bom waktu. Jika dia bisa mengkhianati Sekte itu sekali, dia bisa mengkhianatinya untuk kedua kalinya. Jadi dia tidak bisa ditinggalkan di Daosekte. Adapun jalan apa yang dia ambil, itu keputusannya sendiri, kata Suan Master. Tiba-tiba, Suan Master membanting telapak tangannya ke depan. Siapa di sana? Litian Suan, betapa berani Anda merencanakan untuk membunuh murid-murid Sekte Sihir Penekan Surga saya dan bahkan Raskuno. Air mata di angkasa muncul karena telapak tangannya, dan sekelompok besar orang tiba-tiba muncul. Masingkong dari Sekte Sihir Penekan Surga muncul, dan di sampingnya adalah sesepuh Raskuno dengan satu tanduk di kepalanya. Tanduknya tampak seperti tanduk peringkat tujuh celestial dari Sekte Sihir Penekan Surga yang Long Chen telah bunuh, kecuali tanduk ini berwarna emas ungu dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di belakangnya ada ratusan ahli. Ada lebih dari sepuluh ahli tingkat Master Aula, dan sisanya adalah Raja. Suasana seketika menjadi tidak bersahabat. Suan Master dengan dingin tersenyum. Masingkong, apakah kau menjadi bodoh seiring bertambahnya usia? Saya lebih jelas dari siapapun tentang semua yang terjadi, dan ada berbagai macam bukti di tangan saya, termasuk kehidupan Gao Sianyang. Sebuah pencarian jiwa sederhana akan mengungkapkan kebenaran. Itu juga akan mengungkap niat Anda untuk membunuh murid-murid Sekte Suantian Dao saya dan berkolusi dengan Raskuno. Jadi, apakah Anda datang ke sini untuk menangis setelah sisi Anda dibantai sebagai gantinya? Petik 2 Master Suan tidak merasa penasaran bahwa Masingkong dan yang lainnya akan datang. Dia tahu bahwa sesuatu yang sebesar menggunakan cermin reinkarnasi akan menarik orang-orang dari aliansi surga bela diri. Namun, Masingkong dan yang lainnya telah tiba lebih dulu. Tepat ketika mereka diam-diam mendekati dalam persiapan membentuk formasi, rencana mereka dihancurkan oleh gelombang tangan Suan Master. Bab 1166 Meskipun gelombang binatang buas adalah salah satu peluang terbaik untuk meredam murid-murid mereka, semua sekte memiliki garis pertahanan kedua. Mereka pasti tidak akan membiarkan iblis laut membantai rakyat jelata yang tidak bersalah. Di belakang garis pertahanan utama adalah garis kedua. Tetapi jika garis pertahanan utama yang terdiri dari para murid tidak dapat menghentikan iblis laut dan garis pertahanan kedua digunakan, sekte tersebut akan kehilangan kualifikasinya untuk mempertahankan wilayah itu. Sekte sihir penekan surga dan ahli Raskuno telah menunggu untuk mendengar berita tentang pemusnahan murid-murid sekte Suantian Dao. Tapi apa yang menunggu mereka adalah berita pemusnahan murid-murid mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka segera bergegas ke sini. Mas Singkong, alasanku datang ke sini hanya untukmu. Mari kita bicara tentang keadilan, kata Suan Master dengan dingin. Kamu, Anda ingin berbicara dengan saya tentang keadilan. Amarah Mas Singkong, praktis tidak bisa mempercayai telinganya. Benar. Anda mengirim orang untuk membujuk gausian yang dalam upaya untuk membunuh semua murid Dao sekte saya. Lebih jauh lagi, Master di balik layar sebenarnya adalah jalan yang rusak. Saya curiga Anda telah berkolusi dengan jalur rusak, kata Master Suan. Omong kosong, bagaimana saya bisa berkolusi dengan jalur rusak? Mas Singkong sangat marah, bahkan tidak peduli tentang statusnya dan mulai mengutuk. Penghujatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia biarkan. Bas. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain muncul. Mereka mengenakan jubah abu-abu dengan desain khusus di bagian dada. Itu adalah karakter yang abadi, aliansi. Ini adalah tanda dari aliansi surga bela diri. Mereka tidak termasuk dalam sekte manapun, tetapi merupakan kekuatan yang dipilih dari semua sekte jalan benar di Central Plains. Mereka bertanggung jawab atas seluruh jalan benar di Central Plains. Hanya tujuh dari mereka yang datang, dan pemimpinnya hanya di tingkat guru aula. Tapi dia masih dengan tegas berteriak, Kenapa kalian semua datang ke sini? Seseorang berkolusi dengan jalur rusak untuk membunuh murid Suantian Dao sekte saya, jadi saya datang ke sini untuk melawan mereka. Saya telah menangkap banyak anggota dari jalur rusak, tetapi mengapa sekte sihir penekan surga dan ras kuno akan datang ke sini, Anda harus bertanya kepada mereka, kata Suan Master dengan ringan. Meskipun orang-orang aliansi surga bela diri tidak memiliki basis kultivasi yang kuat, mereka mewakili aliansi surga bela diri. Suan Master harus menjawab secara pribadi. Kami, kami, melihat orang-orang aliansi surga bela diri melihat mereka, Mas Singkong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami ditarik oleh gangguan pertempuran di sini. Sebagai perbandingan, ahli ras kuno tidak begitu terintimidasi. Ras kuno hanya memiliki hubungan yang agak bersekutu dengan aliansi surga bela diri. Mereka tidak dikendalikan oleh mereka. Ras kuno memiliki aliansi mereka sendiri, dan itu netral dalam pertarungan antara jalan yang benar dan jalan yang rusak. Tetapi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, mereka membagi misi mempertahankan laut, Jadi mereka juga harus mengikuti beberapa aturan aliansi surga bela diri. Kemudian sejak gelombang monster telah berakhir, semua orang bisa datang ke markas aliansi. Karena Anda semua adalah penguasa sekte Anda sendiri, saya tidak berani membuat keputusan gegabuh. Ikut denganku, ahli dari Martial Heaven Alliance juga merasa masalah ini terlalu besar untuk dia tangani. Dia hanya perlu melaporkannya. Sebenarnya, dia tidak ingin menyinggung salah satu dari orang-orang ini. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dan sekelompok orang bergegas. Mata Swan Master menyipit. Orang-orang ini sebenarnya adalah ahli dari Menara Pil, dan salah satu dari mereka dia kenali sebagai orang yang telah menyebabkan masalah di sekte Suantian Dao. Terganggu, ekspresi ahli aliansi surga bela diri berubah, dan dia baru saja akan memarahi mereka ketika dia melihat mereka berasal dari Menara Pil. Dia menelan kutukannya dan berkata, apakah kamu punya nasihat? Di belakang Menara Pil adalah Pil Fali, dan mereka juga tidak berada dalam lingkup administrasi Martial Heaven Alliance. Faktanya, ada banyak hal yang aliansi surga bela diri membutuhkan kerja sama Pil Fali, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi sedikit lebih sopan. Saya tidak berani menganggap hal seperti itu. Tapi saya punya sesuatu yang besar yang harus saya sampaikan kepada semua orang. Saya terburu-buru siang dan malam hanya untuk melaporkannya. Tetua Menara Pil memandang Long Chen. Jantung Long Chen berdegup kencang. Dia punya firasat buruk. Tepat pada saat ini, sesepuh lain muncul di belakang ahli Menara Pil. Dia mengenakan jubah daois dan rambutnya digulung menjadi sanggul taois. Dia tampak seperti memiliki sikap yang cukup transcendent. Itu kamu. Long Chen dan Hua Siyu berteriak pada saat bersamaan. Penatua ini tepatnya adalah salah satu dari pavilion takdir surgawi yang telah menempatkan sihir di tubuh Hua Siyu. Saya Daois Suan Jizi, Master Pavilion Nasib Surgawi dalam Bangsa Kuno Grenhan. Beberapa hari yang lalu, saya membaca bintang-bintang dan merasakan kekacauan besar di Central Plains. Setelah beberapa kalkulasi, saya menemukan bahwa ada penjaga langit yang mulai memberontak, membawa malapetaka bagi semua kehidupan, kata Suan Jizi dengan aura transcendent yang agung. Long Chen sangat marah. Hina ini benar-benar mengejarnya ke sini untuk menjebaknya. Pulau Nasib Surgawi adalah keberadaan yang sangat kuat bahkan dalam kaitannya dengan seluruh benua. Meskipun itu tidak menakutkan seperti Pil Fali, karena kemampuan mereka untuk mengintip cara kerja takdir yang rahasia, semua orang harus menghormati mereka, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Siapakah penjaga surga ini? Mo Singkong sepertinya tiba-tiba memahami sesuatu. Orang ini. Aura pembunuh di tubuhnya sangat berat sebagai akibat dari mencuri kekayaan langit dan bumi, merenggut nyawa orang lain untuk meningkatkan basis kultifasinya sendiri. Dia adalah penjaga surga. Suan Jizi menunjuk ke Long Chen. Omong kosong, Long Chen adalah murid dari sekte Suantian Daosaya. Dia memiliki banyak teman yang sangat dia pedulikan. bagaimana dia bisa menjadi salah satu perampas surga yang menjadi kutukan bagi keberadaan orang lain. Sekarang, bahkan Suan Master marah. Ini jelas omong kosong. Dia lebih jelas dari siapapun tentang apakah Long Chen adalah seorang peraih surga atau tidak. Master Suan tidak tahu mengapa orang ini ingin menjebak Long Chen. Dia hanya berasumsi bahwa Menara Pil mencoba membuat segalanya menjadi sulit baginya dan karenanya mereka berkolusi dengan orang ini dari pavilion takdir surgawi. Dia tidak tahu bahwa ini karena Long Chen telah menyingkirkan sihir Suan Jizi. Selain itu, Long Chen telah menemukan salah satu rahasia Suan Jizi, dan dengan demikian memaksanya untuk datang ke sini. Huff, saya adalah murid warisan pulau nasib surgawi, tuan pavilion nasib surgawi saya sendiri. Bagaimana saya bisa sembarangan mengatakan hal yang tidak masuk akal? Menurut Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang penjaga surga? Long Chen jelas merupakan varian di antara Heaven Caesars. Dia hanya memiliki semacam harta yang melindunginya dari takdir. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan bukan Celestial memiliki kekuatan yang begitu besar? Ejek Suan Jizi dengan arogan. Pada kenyataannya, Suan Jizi telah dilindungi dari nasib Hua Siyu, dan ketika dia mencoba membaca nasib Long Chen, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia telah menerima reaksi keras dari Heavenly Tao yang menyebabkan setengah tubuhnya meledak. Itu hanya karena dia bereaksi cukup cepat sehingga dia belum mati. Begitu dia merasakan serangan balik, dia menyembunyikan Yuan spiritnya. Long Chen memberinya sensasi teror dan kegelisahan yang parah. Dia mulai menjelajahi orang-orang yang pernah dia tempatkan semacam sihir, dan sebagai hasilnya, dia menemukan Hua Siyu. Tapi nasib Hua Siyu masih tersembunyi darinya, jadi dia mulai menghitung nasib murid Suantian Dao Sekte lainnya. Itu lebih mudah, dan itulah yang memungkinkannya menemukan posisi Long Chen. Dia bergegas langsung menuju Laut Timur. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya membasmi Long Chen dan Hua Siyu. Dalam perjalanan, dia telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang Long Chen. Dia tidak berani mencoba membaca nasib Long Chen lagi, jadi dia mulai mencoba membaca nasib orang lain. Begitulah cara dia akhirnya mengetahui bahwa Suantian Dao Sekte baru saja mengalami konflik dengan menarapil. Pada saat itu, dia telah membuat rencana untuk mengumumkan bahwa Long Chen adalah seorang penjaga surga dan bahwa dia memiliki harta karun yang kuat padanya. Untuk menghilangkan momok dari surga, dia meminta menarapil untuk membantu, dan dalam prosesnya, dengan mudah menjadi kaya. Menarapil secara alami tidak akan menolak hal yang baik seperti itu. Mereka bisa menghilangkan Long Chen dan menekan Sekte Suantian Dao dalam satu gerakan. Ini tidak memiliki kekurangan sedikitpun bagi mereka. Bagaimanapun, mereka meminta Xuan Jizi untuk bersaksi bahwa Long Chen adalah perai surga. Bahkan jika dia dituduh secara tidak benar, mereka hanyalah kaki tangan. Ketika saatnya tiba, Long Chen akan mati, dan semua kesalahan akan didorong ke paviliun nasib surgawi. Ini benar-benar bermanfaat bagi menarapil. Bahkan jika kebenaran terungkap pada akhirnya, yang harus mereka lakukan hanyalah mengumumkan bahwa itu adalah salah satu pekerja acak mereka yang akhirnya mempercayai fitnah Heavenly Faith Pavilion. Dengan mendorong semua kesalahan ke pekerja dan membunuh mereka, semuanya akan mudah diselesaikan. Dengan mengatakan masalah ini adalah semua kesalahan orang itu dan tidak ada hubungannya dengan menarapil, mereka akan dapat mempertahankan posisi bermartabat mereka di Central Plains. Apakah kamu lihat, Litian Xuan, ahli peramal Taoist Xuan Jizi dapat menjamin bahwa Long Chen adalah penjaga langit. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Kami akan menangkap Long Chen sekarang, dan kami akan melihat apakah Anda punya nyali untuk menjadi musuh seluruh dunia. Semua orang dari aliansi surga bela diri, Anda juga telah melihat ini. Masalah ini terlalu besar untuk Anda tangani. Mas Singkong segera mengulurkan tangannya ke arah Long Chen. Mas Singkong tidak mengenali kolusi antara Xuan Jizi dan menarapil. Tapi dia tahu satu hal, sekarang dia bisa secara terbuka membunuh Long Chen. Master Xuan mengirimkan telapak tangan, memaksa Mas Singkong kembali. Dia berteriak, jangan dengan sengaja memfitnah orang lain. Aku, Litian Xuan, akan menggunakan kepalaku sendiri untuk menjamin bahwa Long Chen jelas bukan penjaga surga. Pembohong keji, apakah menurut Anda sekte Suantian Dao saya mudah ditindas? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut di kepala murid saya. Petik 2 Melihat Xuan Master benar-benar melindungi Long Chen, Xuan Jizi meraum, Litian Xuan, kamu berani menyembunyikan Heaven Caesar. Apa yang kamu rencanakan dengan menimbulkan bencana di masa depan, menurut Anda apakah itu akan memungkinkan Anda untuk membalikkan jalan yang benar? Teruslah bermimpi. Perampas surga selalu berakhir dengan membunuh setiap orang di sekitar mereka, dan perilaku Anda melemparkan seluruh jalan yang benar ke masa depan yang mengerikan. Petik 2 Jangan menyianyiakan kata-kata dengannya. Bunuh Heaven Caesar, teriak ahli ras kuno. Dia segera menyerang, tinjunya berkobar seperti matahari. Namun, tidak ada satupun murid Suantian Dao Sekte yang merasakan sedikitpun kehangatan. Tinjunya memenuhi seluruh langit dan bumi, menyebabkan semua murid menjadi pucat. Jangankan mengambil tinju ini, hanya gelombang kejut yang akan membunuh mereka ratusan kali lipat. Pada saat yang sama ketika ahli ras kuno mengambil tindakan, Mas Singkong dan Tetua Menara Pil, serta Suan Jizi, menyerang. Mereka semua ahli di level itu. Bas! Tiba-tiba, cermin reinkarnasi muncul di udara. Bahkan jika Suan Master sangat sombong, dia tidak akan berani melawan satu lawan empat. Dia langsung memanggil cermin reinkarnasi, meledakan mereka berempat dengan seberkas cahaya. Ledakan Mereka berempat mengeluarkan senjata surgawi mereka sendiri untuk memblokir cahaya cermin reinkarnasi. Langit dan bumi meledak dengan putaran spasial massal. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba menemukan diri mereka ribuan mil jauhnya. Tetapi bahkan di tempat itu, ruang terus berputar. Untungnya, ada lapisan cahaya yang melindungi mereka. Itu adalah penghalang yang dibuat oleh Master Suan melalui cermin reinkarnasi untuk melindungi mereka. Kami akan memblokir cermin reinkarnasi. Semuanya, bunuh Longchen. Bunuh mereka yang menghalangi jalanmu juga. Teriak Mas Singkong. Para ahli dari sekte sihir penekan surga, ras kuno, dan menara pil semuanya menyerang murid-murid Suantian Dao sekte yang jauh. Bab 1167 banding 1167 Lindungi para murid. Bunuh musuh yang masuk. Petik 2 Liu Chang berteriak dan terbang keluar. Satu tangan melepaskan gelombang cahaya yang menewaskan beberapa raja sekte sihir penekan surga. Tapi dia baru saja mulai menyerang ketika dia dikelilingi dan diblokir oleh enam ahli tingkat Master Aula. Mereka memulai pertarungan sengit. Liu Chang awalnya hanya seorang guru balai. Meskipun dia telah menggunakan manik bintang kehidupan untuk maju ke alam bintang kehidupan, kekuatan tempurnya tidak dapat sepenuhnya menandingi ahli bintang kehidupan sejati. Melawan satu lawan enam adalah batasnya. Berbagai hallmaster juga menyerang. Mereka semua tahu ini bukan waktunya untuk bicara. Ini harus diselesaikan melalui pertempuran, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, Liu Chang berhasil menghentikan enam ahli level Master Hall musuh sendirian. Master balai sekte Dao lainnya berakhir dalam situasi satu lawan satu. Medan perang mempertahankan keseimbangan tentatif. Para ahli tingkat Master Aula sama-sama cocok. Tapi lawan mereka memiliki jumlah raja empat kali lipat. Pada saat pertama, beberapa raja sekte Dao terbunuh. Apa yang harus kita lakukan? Melihat adegan kacau ini, orang-orang aliansi surga bela diri tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak pernah mengira kelompok orang ini akan mulai bertempur di sini. Tidak ada jalan lain, kita harus segera melaporkannya. Pemimpinnya juga tidak tahu bagaimana menangani ini. Dia tidak bisa menghadapi sesuatu pada level ini, jadi dia hanya bisa pergi dan mendapatkan bantuan dari atasan. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Setelah upaya penuh para murid penyembuhan pada pemulihan, dia telah pulih menjadi sekitar 30 persen. Memegang blood drinker, dia keluar dari zona pelindung cermin reinkarnasi. Begitu dia melakukannya, dia merasakan ruang terus berputar di sekelilingnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah akan menjadi debu di dalam ruang bengkok ini. Tanpa perlindungan cermin reinkarnasi, lebih dari setengah murid akan mati hanya dalam beberapa nafas. Membunuh, Long Chen memanggil cincin surgawinya. Empat bintang berputar di matanya, dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Long Chen, temui kematianmu. Lusinan raja segera pergi menyerang Long Chen. Salah satu raja sekte sihir penekan surga mengangkat tongkatnya. Tapi bahkan sebelum dia bisa memulai nyanyiannya, cahaya biru terbang melewatinya, membunuhnya. Itu adalah serangan Cloud. Mengki berdiri di punggung Cloud, dan membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual meledak keluar darinya. Burung Phoenix emas terbang. Itu adalah item jiwanya, dan itu berubah menjadi jutaan pedang terbang yang ditembakkan ke arah raja. Serangan spiritual Mengki mempengaruhi beberapa raja. Mereka hanya menyadari bahayanya begitu item jiwanya mencapai mereka. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Item jiwanya menembus kepala mereka, memusnahkan jiwa mereka. Lebih dari selusin raja terbunuh dalam satu pukulan. Bunuh gadis itu, teriak seseorang saat dia menembak Mengki. Bas, dia baru saja bergerak ketika cahaya pedang menyala. Raja lainnya terbunuh, terbelah dua. Cahaya pedang baru saja berkedip ketika bila angin memenuhi udara. Mereka menembak di antara para raja dan kemudian meledak secara mengejutkan. Ceritan sengsara terdengar saat beberapa orang tewas. Yang lainnya hampir hancur menjadi bubur. Mereka terlalu kuat, berhenti menahan dan aktifkan item raja anda. Petik dua. Item king hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang memiliki jadekor. Mengaktifkan mereka adalah salah satu jurus terkuat seorang raja, dan itu juga merupakan kartu truf terakhir mereka. Mengaktifkan item king membutuhkan spiritual yuan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan raja dengan inti giyok mereka hanya dapat mengaktifkan item raja untuk satu serangan. Mati, salah satu raja mengaktifkan item rajanya. Tongkat tembaganya menyala dengan cahaya, dan dia menghancurkannya di Yuezifeng. Ruang di sekitar staff hancur berantakan. Kekuatan item king mengandung tekanan luar biasa yang membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Ledakan, tepat pada saat ini, sebuah klub besar menabrak tongkatnya, melepaskan ledakan yang mengguncang surga. Wilde menerima serangan item raja secara langsung. Darah menetes dari tangannya, tetapi dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia berhasil memblokir serangan yang menakutkan itu. Sebaliknya, itu adalah raja yang menyerang yang menerima serangan balik yang kuat. Kedua lengannya meledak, staffnya sendiri akhirnya menabrak tubuhnya, membunuhnya. PFFT Salah satu raja sekte sihir penekan surga baru saja memblokir salah satu serangan gu yang ketika panah emas menembus pertahanannya dan membunuhnya. Guoran masih dalam cahaya cermin reinkarnasi. Dia telah mengambil panah otomatis dan menggunakan panah khusus yang menembus baju besi. Kapanpun dia melihat kesempatan, dia akan melancarkan serangan mendadak pada para raja. Selama itu kesempatan bagus, raja akan terbunuh dalam satu pukulan. Guoran sebagian besar menargetkan sekte sihir penekan raja surga. Begitu pertahanan mereka dipatahkan, mereka hanyalah sampah. Tubuh fisik mereka yang lemah sama rapuhnya seperti botol porselen. Hanya peringkat enam celestial yang mampu bertarung dalam tekanan kuat di luar. Peringkat lima celestial akan mendapati diri mereka tidak dapat bergerak, dan peringkat empat celestial kemungkinan besar akan langsung mati. Mereka hanya bisa menonton. Longchen bertarung dengan pedangnya dengan gagah berani. Dia membunuh tujuh raja berturut-turut, tetapi yuan spiritualnya hampir habis. Tang Wan Er dan yang lainnya juga terjebak dalam pertempuran sengit. Ada terlalu banyak musuh, semakin banyak sesepuh dari sekte Suantian Dao Sekarat. Tiba-tiba, Longchen melihat dua sosok bertabrakan. Keduanya meledak pada saat yang sama, mati dalam kehancuran bersama. Elder Sha. Salah satunya adalah penatuasa yang pendiam, tampaknya mati rasa yang telah membawa Longchen dan yang lainnya dari Iswastelen. Dia benar-benar jatuh di sini. Bos, cepat, dukung saudari Mengki. Longchen berada di tengah-tengah pertempuran tiga raja ketika dia mendengar Guoran. Dia tiba-tiba melihat bahwa Mengki terjerat dengan empat raja. Cloud melakukan yang terbaik untuk menyerang balik mereka, dan itu berlumuran darah. Bahaya mengelilingi mereka. Bocah, apa kau tahu kenapa kami tidak terburu-buru membunuhmu? Salah satu raja sekte sihir penekan surga yang melawan Longchen tersenyum sinis. Murid Longchen menyusut, dan dia tiba-tiba memikirkan masalahnya. Tujuan mereka adalah membunuhnya. Begitu dia mati, semuanya akan diselesaikan. Tapi mereka tidak berusaha keras untuk mengincarnya. Itu berarti mereka tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi mereka ingin menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh semua ahli sekte Suantian Dao. Terima kasih telah diingatkan. Untuk berterima kasih, saya akan memberikan kematian tanpa rasa sakit. Petik 2. Sebuah pil obat tiba-tiba muncul di tangan Longchen. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan itu langsung larut. Energi mengamuk meledak keluar dari tubuh Longchen. Tiba-tiba, auman naga dan harimau terdengar dari tubuh Longchen. Pori-porinya benar-benar terbuka, dan tubuhnya berlumuran darah. Raungan semakin keras dan keras seolah-olah naga biru dan harimau putih mengaum di atas sembilan langit. Longchen menebas pedangnya, dan gambar pedang yang menakutkan meniup raja yang dia lawan meskipun pertahanan mereka. Dalam sekejap, Longchen muncul di samping Mengki. Dia menghancurkan salah satu pertahanan rahasia raja dengan pukulan, dan kemudian pukulan lain menyebabkan raja dari sekte sihir penekan surga meledak. Tiga lainnya dikirim terbang dengan pedangnya. Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraum. Aura menakutkan menghantam langit. Cincin surgawi di belakang Longchen sekarang memiliki gambar samar naga biru dan harimau putih. Di dalamnya pada saat itu, yuan spiritual Longchen yang terkuras tiba-tiba mencapai kapasitas penuh. Apa yang Longchen telah melahap adalah pil ledakan surgawi naga harimau yang dia peroleh di jalan abadi. Pil ini secara instan dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali. Bahkan yuan spiritual yang kelelahan dapat segera dipulihkan dengan secara paksa menarik energi dari langit dan bumi. Selanjutnya, hal yang paling menakutkan tentang pil ledakan surgawi naga harimau adalah meningkatkan kekuatan seseorang berdasarkan bakat laten mereka. Semakin berbakat orang yang mengkonsumsinya, semakin besar kekuatan yang akan meledak. Jika Longchen telah menghonsumsi pil ledakan surgawi naga harimau saat itu, itu tidak akan memiliki efek yang begitu besar seperti ini. Sekarang, bahkan kulitnya telah pecah karena energi mengamuk yang meledak keluar dari dirinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh tubuh fisiknya. Itu seperti naga dan harimau yang bertarung dengan sengit di dalam tubuhnya. Kekuatannya masih terus meningkat. Pada saat yang sama, platform abadi miliknya kelebihan beban. Retakan muncul di tubuhnya. Kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat yang bahkan dia tidak tahan. Itu menunjukkan betapa menakutkan potensinya. Saat ini, dia masih tidak bisa menahan kekuatan itu. Membunuh. Seekor naga dan harimau muncul di mata Longchen. Ini adalah tanda bahwa pil ledakan surgawi naga harimau telah mencapai efek penuhnya. Dia menembak ke arah salah satu ahli yang melawan Tang Wan R. Dengan satu tebasan pedangnya, orang itu langsung meledak. Kekuatan Longchen telah dinaikkan secara paksa ke titik di mana bahkan raja terbunuh dalam satu pukulan. Dia dengan gila-gilaan bergegas berkeliling. Tidak ada raja yang bisa melawan kekuatannya. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Bunuh Longchen. Lebih dari 20 raja segera meninggalkan lawan mereka saat ini untuk menyerang Longchen. Sebelumnya, mereka telah menerima perintah untuk tidak terburu-buru membunuh Longchen dan sebagai gantinya fokus pada orang-orang Suantian Dao Sekte lainnya. Jika tidak, begitu Longchen terbunuh, pertempuran akan berakhir, dan mereka tidak akan memiliki alasan atau kesempatan untuk membunuh yang lain. Tapi sekarang Longchen dengan gila-gilaan membunuh raja mereka, dan seseorang akhirnya memberi perintah untuk membunuhnya. Split the Heavens 3, sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit, sekarang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ledakan, lebih dari 30 raja terbunuh dalam satu pukulan, mengejutkan semua ahli yang bertarung. Huff, dan kamu bilang kamu bukan Heavens Caesar. Untuk menjadi begitu kejam di usia yang begitu muda, kamu harus dibunuh sekarang. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan tangan yang memenuhi langit menghantam Longchen. Dalam sekejap, rasanya dunia membeku. Seorang ahli tingkat Master Aola benar-benar menyerang Longchen. Split the Heavens 4, mata Longchen sedingin es. Seperempat dari platform abadi telah menyedot semua energinya. Darah mengalir dari semua pori-porinya, tapi ekspresinya masih tenang saat dia menebaskan pedangnya ke bawah. Bab 1168. Waktu berjalan lambat, pedang Longchen merobek tangan besar yang datang ke arahnya. Tangan itu dipotong menjadi dua seolah-olah itu lemah seperti tahu. Bahkan setelah melewatinya, kekuatan pedang itu tidak melemah sama sekali. Itu mendarat tepat di ahli tingkat Master Aola. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ahli dari sekte sihir penekan surga ini memiliki pertahanan yang rapi menjadi dua, dan pedang Longchen mencapai tubuhnya, langsung menyebabkan tubuhnya meledak. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Longchen sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa membunuh seorang ahli tingkat Master Aola. Longchen memuntahkan darah. Itu mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah, dan tulangnya terlihat di beberapa tempat. Kekuatannya saat ini begitu besar sehingga tubuhnya tidak mampu menahannya. Semakin kuat jurus yang dia gunakan, semakin besar beban pada tubuhnya. Namun, dia tidak peduli. Dia mengedarkan energi kehidupan Primal Chaos Space, langsung menyembuhkan semua lukanya. Bocah, beraninya kau menghancurkan tubuh fisikku. Mati. Tiba-tiba, sosok tembus pandang muncul di udara. Rune berputar di sekitarnya, dan itu menyerang Longchen. Itu melambaikan tongkat di tangannya. Apa, murid-murid Suantian Dao Sekte menjerit kaget. Sosok apa yang tembus cahaya itu? Hati-hati, itu Yuan Spirit-nya. Ini juga sangat kuat, teriak Li Changfeng. Dia ingin pergi membantu, tetapi dia terjerat dengan tiga ahli dan tidak bisa melarikan diri. Terus, kali ini saya akan menghancurkan Yuan Spirit Anda. Longchen mendengus dan mengangkat Blood Drinker, bersiap untuk menyerang sekali lagi. Tapi tiba-tiba, cahaya pelangi melintas, dan mulut besar seperti lubang hitam menelan Yuan Spirit. Cloud, kamu tidak bisa makan itu. Longchen kaget. Itu adalah eksistensi di atas seorang raja, dan itu tidak bisa dimakan begitu saja. Tapi itu sudah terlambat. Cloud sudah menelan Yuan Spirit ke dalam perutnya. Awan tiba-tiba mulai bersinar, dan tekanan mengerikan meletus dari tubuhnya. Hati Longchen dan Mengki keduanya mengepal. Mereka takut Cloud akan meledak. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan Rune mengamuk di udara. Aura menakutkan dan mengamuk melonjak keluar. Apa? Ketika Rune memudar, sosok besar muncul. Panjangnya seribu lima ratus meter. Cloud diselimuti oleh Rune yang menakutkan. Mata emasnya tampak berkobar seolah-olah mereka bisa melihat ke luar angkasa. Itu sangat agung, seperti kuda dewa sejati. Ini maju. Hati Longchen bergetar. Sebelumnya, dari melahap begitu banyak iblis laut peringkat sembilan, Cloud telah mencapai puncak peringkat kedelapan. Dia tidak menyangka itu akan langsung naik ke peringkat ke sembilan setelah melahap Yuan Spirit Ahli dari Heaven Suppressing Magic Sekte. Sekarang setelah naik ke peringkat ke sembilan, itu sangat menakutkan. Cloud, bunuh para raja secepat mungkin. Teriak Longchen. Dia tidak khawatir tentang Cloud yang melawan raja sekarang karena telah maju ke peringkat ke sembilan. Kebetulan ada dua raja yang menyerang Cloud dengan item raja mereka. Cloud melebarkan sayapnya yang besar, membantingnya ke arah keduanya. Dua item raja mereka dikirim terbang, sementara master item raja berubah menjadi kabut berdarah oleh angin astral yang menakutkan. Tidak bagus, efek Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill hampir habis. Petik 2. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa energi Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill telah mencapai batasnya. Efeknya mulai menurun. Pill jenis ini aktif dengan cepat, tetapi efeknya juga berlalu dengan cepat. Selanjutnya, setelah efek obatnya menghilang, dia akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Split the Heavens 4. Longchen naik ke udara dan menyerang salah satu ahli yang melawan Liu Chang. Ahli tingkat Master Aula itu terkejut dan buru-buru memblokirnya dengan senjatanya. Ruang angkasa meledak, dan dia terlempar kembali, muntah darah. Tepat pada saat itu, Liu Chang yang bersiap menebas pedangnya, membunuhnya. Bahkan Yuan spiritnya tidak lolos. Ini benar-benar membuat ketagihan. Itu sudah yang kedua. Meskipun tubuh Longchen hampir meledak karena kekuatan yang sangat besar ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia ingin mengeluarkan lebih banyak energi kehidupan dari ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan, tetapi dia melihat Iron Spruce Oaks sudah layu. Dia tiba-tiba memikirkan ramuan kehidupan surgawi. Minum seteguk penuh, lukanya benar-benar pulih. Saat ini, gambar naga dan harimau di matanya mulai memudar. Satu lagi, Longchen mengangkat pedangnya. Sekarang tidak ada banyak waktu tersisa, Longchen mengatupkan giginya dan mengumpulkan semua energinya yang tersisa. Split the Heavens 4 Kali ini, serangan Longchen menutupi lebih dari setengah medan perang. Citra pedangnya jatuh, menyelimuti tujuh ahli di tingkat Master Hall. Ledakan, empat dari mereka berasal dari Ras Kuno, dan mereka menembak balik, muntah darah. Tiga lainnya tidak begitu beruntung, karena mereka berasal dari sekte sihir penekan surga. Selain itu, ahli sekte Suantian Dao yang melawan mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Akibatnya, mereka bertiga terbunuh, dengan hanya Roh Yuan mereka yang melarikan diri. Tapi Roh Yuan itu segera dimakan oleh mulut besar. Cloud sepertinya sangat menikmati rasa Yuan Spirit. Dengan bakat bawaannya, membunuh Yuan Spirit tampaknya sangat sederhana. Begitu Yuan Spirit berada di perutnya, mereka tidak lebih dari makanan. Astaga, bos itu perkasa. Guo Ran dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu serangan Long Chen telah mengakibatkan tiga ahli tingkat Master Hall Sekarat, dan empat lainnya terluka. Tapi setelah serangan ini, Long Chen menjadi retak. Dia hampir meledak. Dia buru-buru menelan seteguk demi seteguk ramuan kehidupan surgawi. Mati, saat Long Chen pulih, seorang ahli Ras Kuno menyerang Long Chen dari belakang. Dia adalah seorang ahli tingkat Master Aola. Pada saat ini, mata Long Chen redup, dan gambar naga dan harimau telah memudar. Efek Dragon Tiger Heavenly Explosion Pil telah berakhir, dan gelombang kelemahan menyapu dirinya. Dia tidak berdaya untuk mengelak. Sekarang, pedang laser darah naga, petik dua. Guo Ran tiba-tiba berteriak, dan semua prajurit dari Dragon Blood Legion tiba-tiba mulai bersinar. Lebih tepatnya, baju besi mereka bersinar. Ada kristal seukuran ibu jari di tengah dada mereka. Kristal-kristal itu mulai bersinar, dan lebih dari 13 ribu sinar cahaya ditembakkan, mengembun menjadi pedang cahaya besar di udara. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang ini melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Ahli Ras Kuno yang menyerang Long Chen meledak saat bersentuhan. Kerja bagus semuanya, memuji Guo Ran. Dulu ketika Long Chen bertanya kepada Guo Ran bagaimana hasil tempaan baju besi itu, Guo Ran berkata dia kembali untuk mengubah hal-hal. Salah satu alasannya adalah karena gerakan kolektif ini, pedang laser darah naga. Langkah ini adalah sesuatu yang telah dihabiskan waktu dan usahanya yang tak terbayangkan. Setelah banyak penelitian, dia telah mengembangkan cara untuk mengumpulkan semua energi prajurit Dragon Blood Legion dan mengumpulkannya menjadi satu serangan pamungkas. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya. Sebelumnya, mereka telah melakukan beberapa eksperimen kecil, tetapi mereka belum menggunakannya dengan kekuatan penuh. Itu karena menggunakan gerakan ini akan langsung mengeluarkan semua energi mereka. Kecuali mereka tidak punya pilihan, mereka tidak akan menggunakan gerakan ini. Tapi sekarang setelah mereka melakukannya, itu terungkap sebagai gerakan menakjubkan yang mampu mengejutkan surga dan membuat dewa dan hantu menangis. Seorang ahli tingkat Master Hall telah terbunuh dalam satu pukulan. Selanjutnya, Raskuno memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah, sehingga Rohyuan-nya juga dihancurkan. Langkah ini mengejutkan semua orang, mengisi para prajurit Dragon Blood Legion dengan bangga. Kekuatan mereka juga tidak bisa diabaikan. Longchen, cepat lari. Tiba-tiba, Longchen menerima pesan dari Suan Master. Dia merasakan banyak aura kuat mengalir ke arah ini. Longchen memahami niat Master Suan. Saat ini, Sekte Suantian Dao telah mengambil keuntungan di medan perang. Selama dia pergi, semua orang akan aman. Cloud, kita berangkat. Longchen melompat ke punggung Cloud. Krune muncul di sayapnya, dan itu berubah menjadi sinar cahaya tujuh warna yang langsung menghilang di Cakrawala. Melihat Longchen pergi, Suan Master tiba-tiba menekan jari di dahinya. Darah menetes dari jarinya saat dia menggambar gambar rumit di langit. Wajahnya sedikit memucat seperti yang dia lakukan. Jelas, apapun yang dia lakukan harus dibayar mahal untuknya. Ki Abadi muncul di dalam diagram, dan itu tersedot oleh cermin reinkarnasi. Cahayanya meledak, dan ahli ras kuno, masingkong, ahli menara pil, dan Suan Jizi terlempar kembali oleh kekuatannya. Cahaya cermin reinkarnasi menyelimuti semua anggota Sekte Suantian Dao, dan mereka tiba-tiba menghilang. Suara Litian Suan bergema di udara. Aku, Litian Suan, akan mengingat hari ini. Gunung dan sungai tidak lupa, dan kami punya waktu lama untuk melunasi hutang kami. Petik 2. Sial, Mas Singkong mengutuk. Dia dan yang lainnya telah mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka terlambat satu langkah. Ekspresi ahli ras kuno juga gelap. Sementara kerugian Sekte Sihir Penekan Surga adalah yang terburuk, dia tidak jauh lebih baik. Tiga dari ahli tingkat Master Aula mereka telah meninggal, dan hampir seratus raja telah jatuh. Sisi menara pil beruntung, kerugian mereka mudah dihitung. Mereka tidak datang dengan banyak orang, dan sekarang hanya satu dari mereka yang tersisa. Tepat pada saat ini, ruang bergetar ketika ahli ras kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pakar ras kuno telah mengeluarkan panggilan untuk bala bantuan, jadi semua ahli ras kuno terdekat telah datang. Tapi mereka sudah terlambat. Ayo kita kejar Longchen, saran seseorang. Percuma saja, burung itu, pastilah burung pipit legendaris Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kecepatannya tak tertandingi, dan dengan permulaan yang begitu besar, kami tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan. Seseorang segera menolak ide itu. Ini adalah burung gereja yang mengejar langit menelan langit. Bagus, kalau begitu aku akan melaporkan ini ke Swanbees. Begitu mereka mengetahui bahwa Suantian Dao Sekte telah menyembunyikan pengkhianat dari Swanbees, saya bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Pakar ras kuno tersenyum sinis. Hari ini, Longchen telah sepenuhnya memperkuat permusuhan antara dia dan ras kuno. Dia telah membunuh terlalu banyak dari mereka, dan itu adalah tamparan di wajah mereka. Tauis Swan Jizi, bisakah kamu menghitung posisi Longchen? Tanya Mas Singkong. Tidak mungkin. Dia adalah penjaga surga, dan jika saya langsung mencoba menghitung apapun tentang dia, saya akan dibunuh oleh surga. Lihat saja apa yang terjadi ketika saya mencoba menghitung masa depannya. Swan Jizi memperlihatkan bahunya yang telanjang, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bab 1169 banding 1169. Melihat bahu Swan Jizi hitam pekat seperti arang, semua orang menghirup udara dingin. Apakah kamu lihat? Ini adalah reaksi dari hanya mencoba membaca nasib Longchen sekali. Separuh tubuh saya meledak, dan bagian yang menyesal telah dikutuk, membuat mereka seperti ini, kata Swan Jizi penuh kebencian. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, bagian tubuhnya yang tumbuh kembali akan terasa seperti jarum yang menusuknya setiap beberapa jam, menyiksanya. Ketika Swan Jizi memikirkan hal ini, dia marah. Saat itu, dia belum benar-benar menghitung masa depan Longchen, dia baru saja menghitung posisinya. Tapi hal itu hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Jika dia mencoba menghitung masa depannya, mungkin tidak akan ada sedikitpun tulangnya yang tersisa. Itu membuat Swan Jizi sangat tidak nyaman dan ketakutan. Swan Jizi adalah orang yang sangat keji. Sementara dia berkeliaran di seluruh dunia, setiap kali dia melihat orang-orang jenius dilahirkan, dia diam-diam akan menanam benih dao di dalam diri mereka saat masih bayi. Benih dao hati budak ini sangat jahat. Ini mengekstraksi energi dao surgawi-surgawi dan memberikannya kepadanya. Dia seperti lintah, terus-menerus menggunakan seni rahasia ini untuk menyerap energi dari orang lain untuk kultifasinya sendiri. Pada awalnya, dia sangat berhati-hati. Dia hanya menempatkan biji dao hati budak di beberapa celestial biasa. Tetapi ketika statusnya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat. Menggunakan statusnya, dia mulai menargetkan bayi-bayi yang lebih berbakat. Semakin besar bakat sang bayi, semakin besar kemungkinan mereka menjadi bagian dari sekte besar atau keluarga kuno. Dia bisa menggunakan statusnya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Itu sangat nyaman. Selanjutnya, bahkan setelah seribu tahun, tidak ada yang memperhatikan petunjuk tentang benih dao hati budaknya. Itu membuatnya semakin berani, dan perlahan-lahan dia menjadi tidak terkekang sama sekali. Karena dia sering pergi ke sekte besar untuk meramal nasib orang, dia bisa bertemu dengan banyak bayi berbakat. Saat ini, dia terlalu malas untuk repot-repot melacak bayi biasa yang dia tempatkan pada biji dao hati budak ini. Bisa dikatakan bahwa Hua Siyu sebenarnya adalah pengecualian. Seseorang telah mengungkapkan kepadanya bahwa keluarga Hua memiliki dao sekingking jade. Itu bukanlah sesuatu yang berguna bagi orang lain, tetapi bagi Suan Jizi yang mengintip ke langit, itu adalah alat pelengkap yang bagus. Ketika dia bergegas melewati keluarga Hua, dia telah melihat Hua Siyu yang lahir belum lama ini. Melihat bakatnya sangat bagus, dia secara langsung mengungkapkan statusnya. Saat membaca keberuntungan Hua Siyu, dia diam-diam menempatkan benih dao hati budak. Kemudian dia menggunakan Hua Siyu untuk memeras keluarga Hua untuk Raja Giyok pencarian dao mereka. Tapi keluarga Hua menolak, membuat marah Suan Jizi. Dia berkata Hua Siyu akan mengalami tiga kesengsaraan dalam hidupnya, dan umurnya tidak akan melebihi 23. Tiga kesengsaraan adalah sesuatu yang telah dibaca Suan Jizi untuk kekayaannya, sementara umurnya yang terbatas adalah apa yang telah dia putuskan sendiri. Mereka yang memiliki hati budak dao benih di dalam diri mereka memiliki hidup dan mati di tangannya. Untuk membuat orang lebih memujanya, dia kadang-kadang membuat perhitungan surgawi bahwa seseorang akan segera mati. Tapi kali ini, dia bertemu dengan Long Chen. Suan Jizi sangat menyesali masalah ini. Kenapa dia begitu bodoh sampai mengancam Long Chen saat itu? Jika dia membiarkan Long Chen menyingkirkan biji dao hati budak, maka semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Hua tidak akan berani mencoba dan menyalahkannya untuk itu. Yang terpenting, tidak ada bukti. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tapi Long Chen berbeda. Setelah kegagalannya menghitung posisi Long Chen telah menghabiskan separuh hidupnya, perasaan tidak nyaman yang intens memenuhi hatinya. Dia merasa hal-hal akan berubah menjadi masam baginya. Jika Long Chen mengirimkan informasi ini, dia akan jatuh dari kasih karunia. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa Long Chen adalah penjaga surga. Pertumbuhan Long Chen benar-benar aneh dan mirip dengan Heaven's Easer yang legendaris. Menambahkan betapa mendominasi dia dan metode kejamnya, Suan Jizi merasa menuduhnya sebagai Heaven's Easer adalah pilihan terbaik. Seperti yang dikatakan Taoise Suan Jizi, Long Chen adalah penjaga surga. Kita harus segera memulai surat perintah penangkapan jalan benar dan membunuhnya dengan segala cara, kata Mas Singkong. Tidak, dia memiliki semacam harta karun yang melindunginya dari misteri takdir. Karena pertemanan dekat saya dengan saudara laki-laki dan Teng, saya mengundangnya dari Menara Pil. Anda mengerti, Suan Jizi menatap mereka. Maksudnya jelas, Long Chen pasti harus mati, tetapi dia tidak ingin lebih banyak orang mengetahui hal ini. Suan Jizi telah mengundang sesepuh dari Menara Pil untuk menjadi hakim dalam masalah ini. Dengan kata lain, manfaat apapun yang bisa diperoleh dari tubuh Long Chen akan menjadi miliknya. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk memperebutkan mereka. Mas Singkong dan ahli ras kuno segera menganggup dengan pemahaman. Tidak heran Menara Pil akan ikut campur dalam masalah ini. Dan Teng tersenyum ke arah mereka berdua. Meski Pil Tower saya akan melakukan hal ini, kami tetap berterima kasih atas bantuan Anda. Bagaimanapun, kalian berdua sudah memiliki hubungan terkenal dengan Long Chen dan Sekte Suan Tian Dao. Selanjutnya, saya, dan Teng, akan bersumpah pada keluarga dan bahwa apapun keuntungan yang saya peroleh, saya tidak akan melupakan kalian berdua. Petik 2. Ah, siapa yang peduli dengan keuntungan? Selama Anda, dan Teng, mengucapkan sepatah kata pun, Sekte Sihir Penekan Surga saya tidak akan cemberut untuk berjalan ke angin atau api. Mas Singkong menepuk dadanya dengan tulus. Mas Singkong dapat dengan mudah mengatakan bahwa Suan Jizi telah mengikat nasibnya pada dan Teng. Di dunia ini, mungkin hanya Sekte Suan Tian Dao yang cukup bodoh untuk melawan Menara Pil. Yang lainnya tidak sebodoh itu. Memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil pasti akan memaksimalkan manfaat bagi Sekte tersebut. Selanjutnya, Sekte Sihir Penekan Surga sudah memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil, jadi mengungkapkan ketulusannya terhadap masalah ini adalah suatu keharusan. Saya selalu mendukung ini. Saya berharap saudara dan Teng dapat membantu kami dengan pil obat di masa depan, kata ahli ras kuno itu. Jangan khawatir, setelah masalah ini selesai, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dan Teng sangat belak-belakan. Sebenarnya, dia adalah orang yang sangat licik, dan meskipun kata-katanya terdengar agung, dia tidak memberikan janji pasti tentang apapun. Mereka berempat dengan cepat membuat kesepakatan. Selama mereka berusaha untuk bersaksi bahwa Long Chen adalah seorang Heaven Caesar, itu akan segera mendapatkan momentum. Jika ada yang meminta bukti, mereka bisa jadi tidak jelas. Mereka tidak akan mengatakan ada bukti dan mereka tidak akan mengatakan tidak ada, tapi mereka akan yakin sekali Long Chen terbunuh. Jika Long Chen ada di sini, dia pasti akan menunjuk pada hidung mereka dan mengutuk, apakah kamu bodoh? Swan Jizi sudah mengatakan bahwa dia menerima serangan balik ketika dia mencoba menghitung takdirku. Sekarang dia mengatakan bahwa saya memiliki harta berharga yang melindungi saya dari pembacaan takdir. Jika saya disaring, bagaimana dia belajar sesuatu? Dan jika dia tidak membaca takdirku, bagaimana dengan serangan baliknya? Petik 2 Tetapi harus dikatakan bahwa Swan Jizi benar-benar memiliki kemampuan untuk menipu Danteng. Dan Danteng adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Mas Singkong dan ahli ras kuno bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan ketika aliansi surga bela diri menyelidiki? Tanya Mas Singkong cemas. Tidak perlu takut. Aliansi surga bela diri mungkin kuat, selalu ketat, dan tidak memihak, tetapi ada banyak hal yang mereka butuhkan pembuktiannya. Sangat merepotkan bagi mereka. Kami hanya akan menahan mereka, mengatakan bahwa kami mencurigai Long Chen adalah penjaga surga, tetapi untuk buktinya, kami akan memberikannya kepada mereka nanti. Karena saya berasal dari pulau takdir surgawi, mereka tidak ingin menyinggung perasaan saya. Meskipun aku 100% yakin Long Chen adalah penjaga surga, tanpa melepaskan harta yang melindunginya dari pembacaan takdir, aku tidak dapat membuktikan apapun. Dugaan saya adalah bahwa aliansi surga bela diri masih tidak akan dapat melakukan apapun kepada kami bahkan jika mereka ingin membela Suantian Dao Sekte. Lagipula, ada terlalu banyak keanehan dengan pertumbuhan Long Chen yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Pada akhirnya, masing-masing pihak akan berdiri di sisi nalar. Meskipun Suantian Dao Sekte mengalami beberapa kerugian, dibandingkan dengan kalian bertiga, kerugian itu tidak signifikan. Yang harus kita lakukan adalah mempertahankan cerita kita bahwa kita datang ke sini untuk menangkap Long Chen untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Jika Sekte Suantian Dao menyerahkannya begitu saja, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, mereka dengan kejam menyerang kami dengan pedang mereka. Itu jelas salah, karena kami memiliki menara pil netral yang hanya menginginkan kedamaian. Sekte Suantian Dao jelas menyerang karena mereka merasa bersalah. Dengan cara ini, Sekte Suantian Dao akan menjadi orang yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk masalah ini. Mari kita lihat apakah mereka berani mencoba melawan kita sekarang, ejek Suan Jisi. Mata semua orang berbinar. Dengan cara Suan Jisi mengatakannya, tindakan mereka langsung mendarat di sisi akal. Selama mereka menyatakan bahwa mereka telah mengundang Long Chen untuk menyelidikinya, tetapi malah bertemu dengan pembantaian sengit yang terasa seperti Suantian Dao Sekte ingin membunuh mereka agar mereka tetap diam, mereka pasti berada di pihak yang benar. Bagaimanapun, empat kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada Suantian Dao Sekte, dan kata-kata mereka diperhitungkan lebih banyak. Sial, kerugian kita kali ini sangat besar. Long Chen yang kejam dan bawahannya itu sangat kejam. Siapa yang akan percaya bahwa dia bukan peraih surga? Mas Singkong dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat beberapa ahli yang tersisa di sisinya. Ahli Raskuno juga dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya menjelaskan masalah ini begitu dia kembali. Kerugian mereka sangat besar. Untungnya, melalui masalah ini, dia akhirnya menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan Menara Pil. Mudah-mudahan itu bisa menutupi kerugian. Semburan cahaya yang berkobar datang dari Menara Suantian Sekte Suantian Dao. Itu terhubung dengan sinar cahaya di udara dan sekelompok besar orang di Alun-Alun. Master Suan telah menghubungkan cermin reinkarnasi dengan Menara Suantian untuk mengangkut semua orang ke sini. Suan Master, bosku teriak Guoran. Longchen akan baik-baik saja. Dengan kecepatan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan mengingat mereka tidak memiliki item Divine Pembawa, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar, menghibur Suan Master. Pada awalnya, Suan Master juga belum bisa mengatakan itu adalah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tapi dia menyadarinya setelah melahap Yuan Spirit ahli tingkat Master Hall. Untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di peringkat ke-8, itu hanya bisa menjadi burung-burung pipit mengejar surga yang legendaris. Selanjutnya, tekanan kuat yang dipancarkannya setelah naik ke peringkat ke-9 telah memungkinkan banyak ahli yang kuat untuk menyadari identitasnya. Itu membuat Suan Master tersenyum pahit. Longchen benar-benar menyembunyikan kartu trufnya dengan baik, dan mereka masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Dia benar-benar layak menjadi penentang surga. Semua murid sekte dalam harus kembali dan beristirahat. Mulai hari ini, sekte Suantian Dao sedang menyegel perbatasannya. Tidak ada murid yang keluar, perintah Suan Master. Sekte Suantian Dao benar-benar mencuat sendiri kali ini untuk Longchen, dan kemungkinan besar akan menyebabkan keributan besar. Mereka harus berhati-hati sekarang. Suan Master, apa yang harus kita lakukan? Tanya Liu Chang. Cahaya terang muncul di mata Suan Master, dan dia sedikit tersenyum. Suan Jizi itu takut berita bahwa dia menempatkan benih Dao hati budak di Hua Siyu akan menjadi publik. Itu sebabnya dia dengan keras kepala bersikeras bahwa Longchen adalah penjaga surga, untuk membunuh satu-satunya yang bisa bersaksi. Petik 2. Guru Suan telah bertanya kepada Hua Siyu tentang hal ini dalam perjalanan pulang, jadi dia menjelaskan penyebab masalah ini dengan jelas. Jadi itu pulau takdir surgawi. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Ekspresi Liu Chang berubah. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diprovokasi. Itu tergantung bagaimana Anda melakukannya. Dugaan saya adalah mereka sudah mulai menangis pencuri dan pergi ke aliansi surga bela diri. Tapi tidak apa-apa, mereka hanya memiliki otak seperti anak berusia tiga tahun. Mereka tidak pantas untuk ditakuti, kata Master Suan dengan nada meremehkan. Namun, apa yang terjadi hari ini menyebabkan Suan Master merasa sedikit tidak berdaya. Rencananya semua berjalan lancar selama bertahun-tahun sekarang, dengan segala sesuatu dalam kendalinya. Tapi ketika menyangkut Long Chen, dia salah perhitungan. Dia tidak pernah mengharapkan empat kekuatan besar untuk menyerang bersama hari ini. Suan Master melihat kekejauhan. Mungkin sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Long Chen tidak suka licik. Bab 1170. Awan dengan cepat terbang di udara. Long Chen merasa semakin lemah, seolah tubuhnya akan hancur. Kepalanya akan meledak. Ini bukan karena cedera, tetapi efek samping dari pil ledakan surgawi naga harimau. Itu telah memberinya kekuatan yang sangat besar, tetapi sebagai imbalan atas kekuatan itu, dia harus membayar kembali hutang. Long Chen sangat kesakitan. Ramuan kehidupan surgawi tidak dapat meredakannya, karena ini bukan luka biasa. Ini bisa dianggap sebagai cedera dao. Setelah secara paksa mengekstraksi energi dari langit dan bumi, dia harus membayarnya kembali, dan proses itu cukup menyiksa untuk membuat seseorang berharap mereka mati. Ketika dia menggunakan pil ledakan surgawi naga harimau, dia tidak memiliki energi yang tersisa di tubuhnya. Itu menyeberburuk kondisinya saat ini. Para tau surgawi mengekstraksi kembali energi mereka dari Long Chen, tetapi dia tidak memiliki energi untuk diekstraksi. Jadi sekarang rasanya ada energi aneh yang menyebabkan semua sel di tubuhnya layu saat energinya diambil. Sialan, energi ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui kemampuan saya sendiri, jadi mengapa saya harus mengembalikannya? Long Chen meraum marah di dalam. Tapi dia tidak punya cara untuk menolak ekstraksi tau surgawi. Rasa sakit melanda tubuhnya, dan dia merasa jutaan jarum menembus setiap inci kulitnya. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Ini berbeda dari kesengsaraan surgawinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan bertahan. Selanjutnya, dia bahkan tidak bisa pingsan bahkan jika dia mau. Dengan kecepatan Cloud, mereka berakhir di suatu tempat yang Long Chen bahkan tidak ketahui setelah bergegas selama delapan jam. Dia akhirnya meminta Cloud menemukan tempat untuk turun. Long Chen melihat bahwa mereka muncul di atas lembah yang dalam. Dia menemukan gua acak dan menyuruh Cloud menjaga bagian luar. Menahan rasa sakit, dia mulai memurnikan pil. Tetapi karena rasa sakit, dia tidak bisa fokus. Dia gagal tiga kali sebelum akhirnya berhasil dengan satu pil, dan itu hanya pil bermutu tinggi tujuh cincin. Dia segera menelannya, dan energi obat dengan cepat menyebar, memotong rasa sakitnya. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Harga itu benar-benar gila. Untungnya saya lolos, atau bukankah saya akan diremukkan seperti anjing sekarang? Long Chen masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kekuatan Dragon Tiger Heavenly Explosion pil bahkan lebih besar dari yang dia duga. Ini adalah hasil dari makan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya telah meningkat dan begitu pula efek sampingnya, tetapi Long Chen hanya bisa bertahan. Pil obat ini hanya memungkinkannya untuk memblokir sebagian dari rasa sakit. Dengan ingatan pil sovereinnya, Long Chen tahu bahwa fenomena semacam ini sangat normal. Dia tidak bisa secara paksa menggunakan energi obat untuk memblokir tau surgawi dari mengekstraksi energi darinya, atau itu hanya akan menyperburuk luka daunnya. Cloud, bisakah kamu menemukan jalan kembali? Long Chen mengeluarkan tablet giyok. Itu menunjukkan posisinya saat ini, dan itu juga menunjukkan posisi lain, yaitu Sekte Suantian Dao. Tablet giyok ini adalah peta yang berisi jutaan dan jutaan mil medan. Namun, saat ini, itu hanya bisa menunjukkan panah yang menunjuk ke tempat Sekte Suantian Dao berbaring. Keduanya sangat jauh sehingga tidak dapat secara akurat mengatakan di mana tepatnya Sekte Suantian Dao. Cloud mengeluarkan teriakan burung, memberi tau Long Chen bahwa ia dapat menggunakan koneksi spiritualnya dengan Meng Ki untuk menemukan di mana dia berada. Mudah untuk kembali. Bagus, lalu kamu kembali. Beritahu Meng Ki dan yang lainnya bahwa saya aman dan baik-baik saja, tetapi untuk saat ini, tidak nyaman bagi saya untuk kembali, kata Long Chen. Cloud mengeluarkan teriakan burung yang tenang. Long Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, aku hanya akan memulihkan diri di sini selama beberapa hari, dan setelah aku pulih, aku berpikir untuk melakukan perjalanan ke Sekte Pertempuran yang membelah surga. Jika saya tetap tidak pergi, itu akan menjadi hal yang tidak pantas bagi saya. Petik 2 Saat itulah Cloud melebarkan sayapnya, menghilang dari pandangan Long Chen. Begitu Cloud pergi, untuk ekstra hati-hati, Long Chen terbang sendiri selama lebih dari dua jam sebelum melompat ke sungai. Mengikuti alirannya dan menyembunyikan auranya, dia sampai di dasar air terjun. Membuat gua di belakang air terjun, dia tinggal di sana selama tujuh hari. Long Chen menghabiskan tujuh hari itu berbaring di tanah tanpa energi sedikitpun. Dia hampir tidak punya energi untuk bernapas. Dia tidak berjuang sama sekali. Dia hanya membiarkan tau surgawi mengekstraksi energi darinya terus-menerus selama ini. Akhirnya, setelah hari ketujuh, perasaan itu lenyap. Pada saat ini, suara ledakan keluar dari tubuhnya. Setiap selnya menjadi seperti serigala lapar, melahap energi surga dan bumi dengan gila-gilaan. Long Chen juga mengeluarkan batu roh Yuan dan menyerap energinya. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak batu roh Yuan yang tersisa. Dia hanya punya beberapa ratus ribu. Karena dia takut dia tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk menggunakan semuanya, dia telah membagikan sisanya di antara yang lain. Sayangnya, energi dalam beberapa ratus ribu Yuan batu roh hanya cukup baginya untuk pulih setengah. Merasa bahwa dia telah pulih hingga 50 persen, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Perasaan lemah bukanlah hal yang baik. Sekarang, bahkan jika dia bertemu musuh, dia akan memiliki kepercayaan diri. Long Chen tidak segera keluar setelah ini. Dia terus pulih, karena bukan hanya dia yang perlu pulih. Lei Long dan Huo Long juga membutuhkan waktu, karena mereka telah menggunakan semua energi mereka dalam pertempuran terakhir. Meng Ki dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas selama tiga hari sebelum Cloud akhirnya kembali. Mendengar bahwa Long Chen baik-baik saja membangkitkan semangat Dragon Blood Legion. Ketika Xuan Master mendengar bahwa Long Chen untuk sementara tidak akan kembali, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengerti niat Long Chen. Dia khawatir akan menimbulkan masalah bagi Sekte Suantian Dao, dan dia tidak ingin mereka menjadi target semua orang. Itu membuat Xuan Master merasa kesal. Sebagai Master Sekte, dia bahkan tidak bisa melindungi muridnya. Terakhir kali, dia telah dikepung oleh empat ahli yang kuat, dan Long Chen lah yang secara berurutan telah membunuh ahli tingkat Master Aula, membalikkan arus. Jika bukan karena itu, Liu Chang tidak akan bisa datang membantunya, dan tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk kabur. Melalui pertempuran ini, Xuan Master menyadari Long Chen memiliki terlalu banyak variabel tentang dirinya. Dia pada dasarnya bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan. Namun, mengetahui bahwa Long Chen baik-baik saja memungkinkannya untuk rileks. Mempertimbangkan metode dan kecerdasannya, dia seharusnya tidak dirugikan dalam keadaan biasa apapun. Faktanya, terkadang lebih aman bagi Long Chen untuk sendirian, karena ketika orang lain memprovokasi dia, dia hanya bisa menertawakannya, tetapi ketika orang lain menghina orang-orang di sisinya, dia akan segera meledak. Xuan Master, aliansi surga bela diri telah mengeluarkan panggilan. Saya akan melakukan perjalanan ke sana besok. Liu Chang memegang kartu emas di tangannya. Aku akan pergi sebagai gantinya. Anda kurang ketajaman untuk menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu itu. Xuan Master menggelengkan kepalanya. Liu Chang adalah orang yang tenang dan hati-hati. Dia sangat teliti dengan cara dia menangani berbagai hal, tetapi dia kurang memiliki aspek dominan dan agresif yang diperlukan untuk menangani hal ini. Tapi jika Anda secara pribadi pergi, bukankah itu akan menurunkan prestise Suantian Dao Sekte? Liu Chang tidak begitu yakin ini adalah ide terbaik. Tidak apa-apa. Bukankah kita punya kartu truf kita sendiri? Pertama, kami akan menamparkan wajah mereka, lalu kami akan menunjukkan kartu kami kepada mereka. Xuan Master tersenyum tipis. Tidak lama setelah Master Xuan meninggalkan Sekte Suantian Dao, sebuah berita mengejutkan menyebar. Wilayah pertahanan Sekte Suantian Dao di Laut Timur telah menjadi dasar pertempuran jalur yang benar dan rusak. Sekte Suantian Dao telah menangkap sejumlah besar ahli jalur rusak dan bahkan telah menangkap salah satu Master Sekte mereka. Berita ini mengguncang seluruh jalan orang benar. Harus diketahui bahwa sosok seperti itu dari jalan rusak tidak pernah terbunuh selama ribuan tahun. Selanjutnya, dia ditangkap hidup-hidup kali ini. Sekte Suantian Dao mengejutkan banyak Sekte benar. Selain ini, ada berita yang lebih mengejutkan. Menurut rumor, Sekte Suantian Dao adalah rumah bagi monster yang dicurigai sebagai Heaven Caesar. Dia bukan celestial, tapi kekuatan tempurnya tidak terbatas, dan dia bertarung melintasi alam semudah memanen melon. Ketika Ras Kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, Menara Pil, dan pavilion nasib surgawi di bangsa kuno Han Agung telah mencoba untuk menangkapnya, dia menyerang balik dengan keras, terus-menerus membunuh Raja. Kemudian dengan Pil yang mi potensinya, dia telah menimbulkan kerusakan serius pada beberapa ahli transformasi jiwa, dan pada akhirnya, beberapa dari mereka telah meninggal. Berita ini mengejutkan Sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dengan aliansi surga bela diri sebagai mediator, Master Suan bertemu dengan para pemimpin dari empat kekuatan besar. Suan Jizi dengan tegas bersaksi bahwa Long Chen adalah penjaga surga. Dia mengemukakan semua jenis poin yang mencurigakan, air liurnya beterbangan dari semburan yang tak henti-hentinya. Ras Kuno, Sekte Sihir Penekan Surga, dan Menara Pil semuanya mendukung kesaksiannya. Master Suan telah langsung bersumpah menggunakan namanya sebagai Master dari Sekte Suantian Dao bahwa jika Long Chen sebenarnya adalah Heaven Caesar, dia akan segera membubarkan Suantian Dao Sekte. Dengan jaminan yang begitu serius, lawan tidak tahu harus berkata apa. Master Suan memberitahu mereka secara langsung untuk tidak mencoba berbicara tentang teori atau kecurigaan. Dia menjamin bahwa Long Chen bukanlah perai surga, dan jika dia salah, sektenya akan segera lenyap seperti asap tertiup angin. Itu bahkan mengejutkan orang-orang aliansi surga bela diri. Sebagai pemimpin dari Sekte Suantian Dao, Li Tian Suan tidak mungkin mengatakan hal seperti itu secara sembarangan. Selain itu, reputasi Sekte Suantian Dao sangat baik di aliansi surga bela diri. Beberapa ahli di aliansi sangat menghormati Suantian Dao Sekte. Melihat bahwa Li Tian Suan berani membuat janji seperti itu segera menyebabkan orang-orang yang berdiri di sisi Suantian Dao Sekte memperingatkan ras kuno dan Sekte sihir penekan surga untuk tidak salah menuduh orang yang tidak bersalah. Karena Li Tian Suan telah mengambil masa depan Suantian Dao Sekte sebagai taruhannya, masalah ini akhirnya menjadi sangat serius. Jika ras kuno, Sekte sihir penekan surga, dan menarapil ingin terus mengatakan bahwa Long Chen adalah penjaga surga, mereka juga harus memasang taruhan yang sama. Dengan kata lain, Li Tian Suan berjudi dengan mereka, dengan aliansi surga bela diri menjadi orang yang menegakkannya. Jika Long Chen adalah peraih surga, maka Sekte Suantian Dao akan segera lenyap dari dunia ini. Tetapi jika Long Chen bukan seorang Heaven Caesar, maka ras kuno, Sekte sihir penekan surga, dan menarapil tidak bisa mengabaikannya hanya dengan permintaan maaf. Terus terang, ini memaksa mereka untuk menaruh uang mereka di tempat mulut mereka berada. Jika mereka begitu yakin bahwa Long Chen adalah penjaga surga, maka datanglah dan berjudi. Akibatnya, ras kuno, Sekte sihir penekan surga, dan menarapil tidak berani mengatakan apa-apa. Masalah ini menjadi terlalu besar, terutama bagi ahli yang mewakili ras kuno. Dia tidak lebih dari anggota dari satu ras di antara ras kuno, dan dia bahkan bukan pemimpin ras itu. Jika dia setuju dengan ini dan bersumpah Long Chen adalah seorang Heaven Caesar, maka aliansi ras kuno akan kehilangan semua prestise jika dia salah. Dia juga akan dikeluarkan dari aliansi ras kuno. Di depan pertaruhan yang menakutkan, kepercayaan dirinya goyah. Jangankan dia, bahkan Xuan Jizi tercengang. Dia juga tidak berani bertaruh seperti ini. Jika pada akhirnya, Long Chen terbukti bukan seorang penjaga surga, maka ketiga kekuatan mereka akan dibubarkan, dan mereka mungkin akan mengejarnya sampai ke ujung bumi sebagai balas dendam. Mungkin Xuan Jizi tidak takut pada yang lain, tetapi menarapil masih bisa membunuhnya. Bahkan pulau nasib surgawi tidak akan melindunginya dari pil vali. Dengan satu kalimat, Xuan Master melakukan tamparan brilian di keempat wajah. Dia menukar ahli rusak yang dia tangkap dengan aliansi surga bela diri untuk sumber daya lautan dan kembali. Adapun aliansi surga bela diri, keputusannya adalah bahwa karena empat kekuatan besar tidak berani berjudi dan mengatakan bahwa mereka yakin, maka semua orang mereka yang telah meninggal tidak ada artinya, dan mereka juga harus membayar Xuan Tian Dao. Sekte untuk kerugian mereka. Di masa depan, mereka tidak akan menemukan masalah dengan Long Chen, atau aliansi surga bela diri akan menghentikan mereka. Mereka berempat hanya bisa pergi, tampak seperti mereka baru saja menelan baskom kotoran anjing. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Beberapa hari setelah kejadian ini berlangsung, Long Chen akhirnya keluar dari pengasingannya. Setelah pulih sepenuhnya, dia mengaktifkan tablet giyoknya untuk memeriksa di mana tepatnya dia berada. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Saya berakhir di sini. Selamat menikmati.